Gereja Horizon adalah salah satu dari lima negara adidaya teratas di dunia Radians. Begitu Gereja Horizon membuka mulut mereka, banyak gereja yang berpihak pada Radians Night Corp mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Jika kita tahu ini akan terjadi, kita tidak akan datang ke Myriad Spirits Divine City. Betul sekali, meskipun 200 juta batu roh kekacauan tingkat rendah adalah godaan besar, kita harus hidup untuk menghabiskannya. Kerutan terbentuk di wajah Elan saat dia duduk di kursi utama di aula. Paus ini tidak pernah berada di bawah komandonya. Meskipun mereka terlibat dalam Radians Night Corp karena 200 juta batu roh kekacauan tingkat rendah, tidak satupun dari mereka yang benar-benar mau mendengarkan perintahnya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah bersumpah ketika mereka mengambil batu roh di masa lalu, dia takut beberapa dari mereka sudah pergi. Saat para paus di aula sedang melampiaskan kemarahan mereka dan menyebabkan keributan, sebuah cahaya terang melesat keluar dari ruang di atas aula. Sosok perlahan muncul di udara. Ketika Elan melihat siapa orang ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Yang mulia, orang ini tepatnya Huang Xiaolong, yang telah menghilang selama setengah tahun. Para uskup dari Radians Night Corp berdiri saat mereka menyapa Huang Xiaolong. Salam, Tuan Dunia. Adapun paus dari gereja, mereka buru-buru berdiri saat mereka menyapa Huang Xiaolong. Cahaya tajam melintas di mata Huang Xiaolong. Dia mengalihkan pandangannya ke paus yang mengeluh beberapa saat yang lalu dan mencibir, karena kalian semua tidak percaya padaku dan Radians Night Corp, kamu dapat memilih untuk pergi. Jika kamu memilih untuk pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Penampilan canggung muncul di wajah para paus. Namun, tidak ada yang menerima tawaran Huang Xiaolong untuk pergi. Baiklah, karena kalian semua telah memutuskan untuk tetap berada di pihak kami, saya harap kita semua dapat bekerja sama. Saat kami menyerang Radians Divine City, dengarkan perintah kami. Jika ada yang berani melanggar perintah kami, Anda tidak bisa menyalahkan saya karena membunuh Anda. Huang Xiaolong memperingatkan dengan suara dingin saat niat membunuh di sekitarnya menjadi sangat padat. Tanda pemimpin dunia Radians perlahan muncul di ruang antara alis Huang Xiaolong, dan sinar cahaya cemerlang berputar di sekelilingnya. Semua paus di aula merasa jantung mereka menyempit. Tuan dunia, Anda tidak perlu khawatir. Karena kami telah memilih untuk berdiri di sisi Radians Night Corp, kami akan melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh kami. Paus dari gereja Crossing Flame adalah orang pertama yang memecah kesunyian di aula. Melihat paus Crossing Flame berdiri, paus lain di aula buru-buru bersumpah setia sekali lagi. Huang Xiaolong mengangguk dan menatap mereka. Santai, saya telah berjanji kepada Anda semua bahwa kami akan membagi harta Radians Divine City saat kami menjatuhkannya. Faktanya, aku akan memberi kalian semua 200 juta batu roh kekacauan tingkat rendah setelah ini semua selesai. Kami berterima kasih kepada Tuan Dunia. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah setiap paus di ruangan itu ketika mereka mendengar bahwa Huang Xiaolong siap memberi mereka hadiah tambahan. Elan, berikan pesananku. Kumpulkan tentara. Kami akan menyerang Radians Divine City besok. Huang Xiaolong berbalik dan menatap Elan sebelum meneriakkan perintahnya. Ia yang mulia. Malam yang damai berlalu ketika semuanya tampak terhenti. Huang Xiaolong menatap ke langit saat dia berdiri di tengah miriat spirits manor. Perjalanan ke dunia iblis sangat sukses. Dia telah berurusan dengan hantu tembaga hitam dan membantu Chang Mutian untuk kembali ke kekuatan puncaknya. Chang Mutian dan pemimpin Dragon Bear Rache saat ini, Chang Yuan Zhong telah menemaninya ke Radians World setelah itu. Kali ini, Huang Xiaolong memiliki keyakinan mutlak dalam menghancurkan Radians Divine City. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Selain Chang Mutian, Chang Yuan Zhong, dan orang tua bulan yang mulia, Huang Xiaolong juga meminta bantuan dari kakak laki-lakinya, Jiang Hong. Ketika dia dalam perjalanan kembali dari dunia iblis, dia telah melakukan perjalanan ke istana Kaisar Grenmis. Jiang Hong telah mengumpulkan setengah dari leluhur Kaisar Realem, dan mereka telah mengikuti Huang Xiaolong ke Radians World. Ada juga tiga leluhur dari sekte iblis Tengkorak. Karena Huang Xiaolong berencana untuk mengumpulkan barisan terkuat yang dia bisa, tiga leluhur yang telah tunduk padanya di dunia iblis tidak mungkin absen. Mereka telah membawa sekelompok besar leluhur Kaisar Realem bersama mereka juga. Bahkan jika Dun Eyi mendapat dukungan dari Chuhan dari Gerbang Dewa Pembantaian, leluhur Arkdevil Chiyou, lukun dari organisasi Raja Neterward, Raja Bayangan, dan pemimpin dunia dari Dunia Api, dia tidak akan bisa berubah. Hasil pertempuran, hanya ada satu cara pertempuran ini akan berakhir, dan Dun Eyi akan mati. Ada juga masalah bantuan pengadilan surgawi. Tidak peduli seberapa rahasia di Jun menganggap dirinya, bagaimana mungkin Huang Xiaolong tidak tahu. Tanda seru, ketika Huang Xiaolong memikirkan di Jun dan putranya, di Jing, cahaya dingin melintas di matanya. Ada juga lukun, pengkhianat organisasi Raja Neterward. Sekarang setelah mereka berkumpul, Huang Xiaolong berencana untuk berurusan dengan mereka dalam satu gerakan. Saudara muda, apa yang kamu pikirkan? Suara Jiang Hong tiba-tiba terdengar dari belakang Huang Xiaolong. Apakah kamu takut Dun Eyi akan melarikan diri? Huang Xiaolong terkekeh sambil menggelengkan kepalanya? Dengan bantuan kakak senior bersama yang lain, tidak perlu takut Dun Eyi melarikan diri. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Huang Xiaolong. Kakak senior, apakah menurutmu ada dunia lain di atas neraka seperti neraka dan dunia besar lainnya? Jiang Hong tertegun sejenak. Namun, dia menjawab dengan suara rendah, itu sulit untuk dikatakan. Bahkan guru tidak dapat memastikan apakah ada alam yang lebih tinggi. Mungkin hanya ada satu orang di dunia yang memiliki jawaban untuk pertanyaan itu. Huang Xiaolong menatap Jiang Hong dengan kaget. Ada yang tahu. Jiang Hong menganggup dan menjawab, Ya, siapa? Jiang Hong ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Tuanlah yang berada di alam penguasa tingkat tinggi. Dia, Huang Xiaolong menarik napas dingin. Memang, jika ada yang tahu tentang keberadaan alam yang lebih tinggi, itu hanya bisa menjadi satu-satunya penguasa tingkat tinggi. Siapa dia? Huang Xiaolong tidak bisa tidak bertanya. Dia selalu sangat ingin tahu tentang identitas kehadiran misterius itu. Bagaimanapun, bahkan tuannya, Raja Nenek, dan Chang Mutian sangat menghormati ahlinya. Jiang Hong ragu-ragu sekali lagi. Namun, dia akhirnya menjawab, Sebenarnya, tuannya juga tidak tahu banyak tentang dia. Satu-satunya hal yang kita tahu adalah bahwa dia adalah penguasa kota dari kota segala surga, Tuan Wan Si. Wan Si. Kota segala surga. Huang Xiaolong tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang City of All Heavens. Adapun nama Wan Si, Huang Xiaolong bisa merasakan makna tirani di baliknya. Jiang Hong mengangguk. Betul sekali. Kota segala surga, Tuan Wan Si. Bahkan kaisar surgawi kuno, leluhur buddhist, Tuan kita, dan orang tua bulan yang terhormat setuju bahwa kota segala surga adalah kota nomor satu di bawah surga. City of All Heavens itu bukan bagian dari banyak dunia kita. Bahkan, itu terletak di suatu tempat yang jauh. Itu bukan milik dunia besar manapun. Huang Xiaolong menatap Jiang Hong dengan kaget. Bukan bagian dari segudang dunia kita. Mungkinkah City of All Heavens terletak di luar angkasa itu sendiri? Betul sekali. Selain City of All Heavens, ada beberapa dunia kecil yang terletak di luar angkasa. City of All Heavens terletak di salah satu dunia kecil itu. Terlebih lagi, City of All Heavens terletak di ujung ruang di luar dunia kita. Jiang Hong sepertinya memikirkan sesuatu saat dia melanjutkan, Benar, saya telah menerima berita bahwa ketika Dijing menghilang dari dunia ilahi, dia pergi ke kota segala surga. Dijing pergi ke kota segala surga. Huang Xiaolong merasa sedikit terkejut. Ya, dia mungkin pergi ke sana untuk menantang jalan surga. Jika dia berhasil, dia mungkin bisa menerima keuntungan luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi ancaman bagimu. Ekspresi serius muncul di wajah Jiang Hong. Selain itu, dia mungkin bertujuan untuk menerima bantuan Lord Wan Si dengan menuju ke sana sekarang. Selama dia mendapat dukungan Lord Wan Si, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Murid Huang Xiaolong mengerut. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu sekarang. Tuan Wan Si belum muncul di dunia selama beberapa miliar tahun sekarang. Dia mungkin tidak akan bisa melihat Tuan Wan Si. Jiang Hong buru-buru meyakinkan Huang Xiaolong. Selain itu, saya pernah mendengar bahwa Senior Reference Moon telah memasuki alam penguasa tingkat tinggi. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Senior Reference Moon bukanlah penguasa tingkat tinggi. Belum. Jiang Hong tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ketika Huang Xiaolong memasuki Gunung Leluhur Batas, dia mengobrol dengan lelaki tua itu. Dia tahu bahwa orang tua bulan penghormatan belum memasuki alam penguasa tingkat tinggi. Meskipun begitu, lelaki tua itu sudah berada di puncak realem Sovereign Orde ke-6 akhir. Dia setengah langkah lagi dari menjadi penguasa tingkat tinggi. Saya harap kakak senior dapat merahasiakan bahwa Senior Reference Moon belum memasuki alam penguasa tingkat tinggi. Jiang Hong mengangguk. Jangan khawatir. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Tentu saja, Jiang Hong tahu betapa pentingnya bagi orang lain untuk berpikir bahwa mereka memiliki penguasa tingkat tinggi di pihak mereka. Titik-titik, cahaya menerangi setiap inci dari Radiance Divine City. Di dalam Radiance Divine Hall, Dunai, Chuhan, Chiyou, dan yang lainnya duduk saling berhadapan, dan suasananya sangat hidup. Mereka bercanda dan bersorak saat mereka mendentingkan gelas anggur mereka bersama-sama. Orang yang duduk di paling depan adalah seorang pemuda parubaya yang diselimuti cahaya hitam samar. Fitur wajahnya kabur, dan tubuhnya tampak sedikit ilusi. Dia tampak seolah-olah dia milik waktu dan ruang lain sama sekali. Pemuda parubaya itu justru raja bayangan. Chuhan, Chiyou, dan yang lainnya duduk di kursi di bawahnya. Di samping Chiyou duduk seorang lelaki tua yang memiliki tatapan tajam dan fitur wajah yang lembut saat diagram monster kuno melintas di antara alisnya. Diagramnya sangat aneh karena menyerupai hantu, iblis, dewa, dan binatang buas pada saat yang bersamaan. Orang tua itu adalah Lukun, mantan panglima besar organisasi Raja Netherworld. Itu tidak semua ahli di aula. Melihat melewati Lukun, ada individu aneh lainnya. Proporsi tubuhnya agak berbeda karena dia memiliki kepala besar dan dua tangan besar tetapi wajah seperti bayi. Kepalanya lima kali lebih besar dari rata-rata pria, begitu pula tangannya. Terlepas dari penampilannya yang aneh, aura yang dia pancarkan tidak lebih lemah dari Raja Bayangan. Setelah dia adalah Lin Cheng, pemimpin dunia api. Dia duduk di sana dengan api yang dikaitkan dengan baju besi ilahi yang menutupi tubuhnya. Ayo, mari kita bersulang untuk Senior King of Shadows dan Senior Lun Zuan. Dun Ei mengangkat cangkirnya dan tersenyum pada yang lain. Semua orang mengangkat cangkir mereka ke Raja Bayangan dan ahli dengan kepala besar. Saudara Dun Ei, saya menerima laporan bahwa Huang Xiaolong telah muncul kembali. Lin Cheng menoleh ke Dun Ei dan berkata setelah bersulang. Saat dia muncul, dia memberikan perintah kepada Elan untuk mengumpulkan pasukan. Dia berencana menyerang kita besok. Cahaya dingin melintas di wajah Dun Ei ketika dia mendengar berita itu. Cangkir di tangannya hancur berkeping-keping saat dia menggertakkan giginya karena marah. Huang Xiaolong, kamu akhirnya mau menunjukkan wajahmu. Aku akan mencabik-cabikmu untuk menenangkan jiwa anakku. Dia memiliki harapan besar untuk putranya, Dun Hao. Dia selalu menaruh semua harapannya pada Dun Hao, tetapi tidak pernah dalam imajinasi terliarnya dia akan berpikir bahwa Huang Xiaolong akan dengan kejam membunuh putranya di reference Moon Divine City. Ketika dia mendengar berita itu, darahnya mendidih, dan penglihatannya menjadi merah. Niat membunuh melonjak ke langit dan dia tidak menginginkan apapun selain melakukan pembantaian nakal. Tiba-tiba, Raja Bayangan angkat bicara. Meskipun Huang Xiaolong memiliki bakat yang mengejutkan, dia tidak cukup kuat. Dia belum dewasa, dan tidak ada alasan bagi kita untuk takut padanya. Satu-satunya orang yang harus kita khawatirkan adalah orang tua bulan yang terhormat dan Raja Nenek Moyang. Lun Zuan, kepala raksasa berwajah bayi, mencibir. Itu hanya Raja Nenek. Jangan bilang kalau kakak bayangan takut padanya dengan fisik bayanganmu. Kamu tidak perlu takut pada siapapun. Terlebih lagi, Raja Nenek Moyang tidak datang. Selama kita berdua bergandengan tangan, kita akan dapat menghentikan orang tua penghormatan bulan dengan bantuan formasi surgawi kuno. Kepala raksasa berwajah bayi itu sangat percaya diri. Sepertinya dia tidak takut pada Raja Nenek. Terlepas dari sikapnya, tidak ada yang berani menertawakannya. Semua orang tahu betapa kuatnya dia. Bahkan Raja Bayangan tidak punya pilihan selain menghormati kekuatannya. Jika Senior Sado dan Senior Lun Zuan bergandengan tangan, bahkan orang tua bulan yang mulia tidak perlu ditakuti. Apa itu Huang Xiaolong kecil? Dun Ei tertawa terbahak-bahak sambil melanjutkan, karena Huang Xiaolong berencana menyerang kita besok, kita akan menghancurkannya sekali dan untuk selamanya. Dunia Radians adalah milikku. Terlepas dari pidato percaya diri Dun Ei, Chiyou tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Huang Xiaolong telah lama menghilang. Sekarang dia akhirnya muncul kembali, pasti ada sesuatu yang kita lewatkan. Saya khawatir itu tidak akan sesederhana kelihatannya. Saya menerima berita bahwa Jiang Hong memimpin banyak ahli dari Istana Kaisar Grand Miss untuk membantu Huang Xiaolong. Juga, tiga leluhur tengkorak dari dunia iblis membawa para ahli mereka untuk membantu Huang Xiaolong giliran Lin Cheng untuk membuat laporan lain. Senyum bengkok perlahan terbentuk di wajah Lun Zuan. Siapa yang peduli dengan Jiang Hong dan tiga leluhur tengkorak? Mereka tidak lebih dari udang kecil. Bahkan jika Huang Xiaolong membawa pasukan mereka yang tak ada habisnya, aku akan membunuh mereka semua. Chuhan membuka mulutnya saat dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia akhirnya menelan kata-katanya. Baik Chiyou dan dirinya sendiri telah mengalami teror melawan Huang Xiaolong. Jika mereka gagal membunuhnya, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Semakin mereka mencoba membunuhnya, semakin menakutkan dia. Di masa lalu, dia telah mencoba semua yang dia bisa, tetapi dia masih gagal membunuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong hanyalah seorang Raja Surgawi belaka. Dia bahkan bukan Raja Surgawi tingkat tinggi, tetapi dia berhasil melarikan diri dari Chuhan, yang sudah berada di alam berdaulat. Sekarang dia berada di Kaisar Realem, Chuhan tahu bahwa dia lebih menakutkan dari sebelumnya. Ketika kita menghancurkan Radian Snaid Corp dan menangkap Huang Xiaolong, aku harap kalian semua bisa menyerahkannya kepada aku. Niat membunuh muncul dari mata Dun'ei saat dia berbicara kepada semua orang yang hadir. Saya tidak peduli siapa yang membunuh Huang Xiaolong. Namun, saya mengambil harta Radians Ancestor. Kepala raksasa berwajah bayi itu tiba-tiba angkat bicara. Saya ingin tongkat ilahi Radians. Lempar ke kota keabadian juga. Raja bayangan tidak lambat dalam membuat permintaannya. Satu malam berlalu begitu saja. Saat sinar cahaya pertama jatuh di tanah, sejumlah niat membunuh yang mengerikan berkumpul di sekitar miriat Spirit City. Di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir di kota, sungai Perak naik ke langit dari kota. Lebar sungai Perak itu sudah beberapa ratus ribu mil panjangnya, dan sepertinya membentang tanpa henti. Semua orang hanya berhasil melihat bentuk asli sungai itu ketika ia membumbung tinggi di langit di atas mereka. Sungai itu dibentuk oleh tentara Radians Nightcorp. Saat mereka menatap sungai megah Paraksatria yang mengjulang di langit, mereka menyadari fakta yang mengejutkan. Setiap satu dari mereka dilindungi oleh artefak spiritual kekacauan tingkat tinggi. Radians Divine Armor di tubuh mereka sangat kokoh dan memiliki penampilan yang sama persis. Tombak ilahi di tangan mereka juga merupakan artefak spiritual kekacauan tingkat tinggi. Cahaya dari prasasti rune pada mereka menyebabkan hati semua orang yang melihatnya berdebar. Huang Xiaolong terbang di bagian paling depan sungai Perak saat dia memimpin Radians Nightcorp ke dalam pertempuran. Dia mengendarai Scarlet Flame Darkilinnya, dan setengah langkah di belakangnya adalah Jiang Hong dan Elan. Tiga leluhur tengkorak dan para uskup dari Radians Nightcorp mengikuti di belakang mereka. Mereka tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh mereka saat mereka menyerbu ke dalam pertempuran, dan wajah semua orang yang melihat mereka berubah. Di bawah pimpinan Huang Xiaolong, Sungai Perak menyapu permukaan dunia demi permukaan dunia, galaksi demi galaksi. Mereka akhirnya berhenti ketika mereka tiba di perbatasan formasi besar yang didirikan oleh Radians Divine City. Dun E tidak tinggal diam saat Huang Xiaolong membunuh jalan ke depan pintu rumahnya. Formasi mulai memancarkan cahaya tak berujung, dan mereka membentuk layar yang menghalangi dunia luar. Tidak peduli bagaimana Huang Xiaolong, Jiang Hong, dan Elan memfokuskan niat membunuh mereka pada penghalang, itu menolak untuk mengalah. Itu tidak sebanyak gemetar. Setiap ahli, yang telah pergi untuk menonton pertempuran, menghirup nafas dingin karena terkejut. Huang Xiaolong berbalik dan memberi isyarat kepada tiga leluhur tengkorak. Saat mereka bertiga terbang ke langit, kesepakatan diam-diam terbentuk di benak mereka. Enam telapak tangan ditembakkan secara bersamaan, membentuk jejak telapak tangan besar di udara. Sebuah telapak tangan tunggal lebih besar dari sebuah benua, dan ketika enam dari mereka terbang pada saat yang sama, orang hanya bisa mengagumi keagungan serangan itu. Mayat Ki melonjak di area sekitar telapak tangan, dan mereka menabrak penghalang cahaya dengan kekuatan destruktif. Ledakan, begitu enam telapak tangan mendarat di penghalang, langit dan bumi bergetar. Gelombang Ki berfluktuasi di sekitar area itu, dan bahkan sosok setingkat leluhur yang bersembunyi di permukaan dunia yang jauh untuk menyaksikan pertempuran merasakan gendang telinga mereka bergetar. Beberapa dari mereka mengenali tiga sosok di udara dan tersentak kaget. Itu adalah tiga leluhur tengkorak dari dunia iblis. Mereka bertiga bisa bertarung melawan penguasa jika mereka bergandengan tangan. Saat semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget, mereka melihat penghalang cahaya runtuh. Setelah tenggelam beberapa ratus mil, perlahan-lahan kembali ke bentuk aslinya. Penghalang cahaya tetap utuh sepenuhnya, dan itu berdiri kokoh. Sinar cahaya muncul dari permukaan penghalang sekali lagi. Ketika para ahli yang mengagumi kekuatan serangan tiga leluhur tengkorak melihat bahwa mereka gagal menghancurkan penghalang cahaya, mereka menarik napas dingin dengan tak percaya. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari tiga leluhur tengkorak, mereka gagal menembus penghalang. Itu adalah penghalang terluar yang mempertahankan Radiance Divine City. Bahkan Huang Xiaolong, Jiang Hong, dan Elan menatap penghalang dengan kaget. J.J.J., Huang Xiaolong, bagaimana? Kekuatan formasi kuno surga wiku tidak terlalu buruk, kan? Tawa menyeramkan bergema di udara saat Dun E, dan yang lainnya terbang menuju Huang Xiaolong dari salah satu permukaan dunia di penghalang. Mereka berdiri di udara puluhan meter di depan Huang Xiaolong, di dalam penghalang. Tentu saja, orang-orang yang menemani Dun E adalah para ahli soverein realem biasa. Raja Bayangan dan Lun Zuan tidak terlihat. Huang Xiaolong, kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Dun E mengangkat tombak ilahi di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke Huang Xiaolong. Hari ini, kamu pasti akan mati. Aku akan membalas dendam untuk anakku. Huang Xiaolong menatap Dun E dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menang karena formasi ini? Hahaha, Huang Xiaolong, Anda mungkin belum pernah mendengar tentang formasi surga wikuno. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa formasi surga wikuno sebanding dengan arai asal dari dunia radians. Formasi surga wikuno dibentuk dengan menggabungkan kekuatan beberapa ratus ribu formasi besar, dan masing-masing dari mereka kuat dengan caranya sendiri. Masing-masing dari mereka dapat meminjam kekuatan permukaan dunia tempat mereka berada untuk melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi. Anda seharusnya melihat bagaimana penghalang itu tetap tidak terpengaruh bahkan dengan serangan gabungan dari tiga leluhur tengkorak. Belum lagi bahwa fungsi utama formasi bukanlah pertahanan. Dengan formasi ini, membunuhmu lebih mudah daripada membalik tanganku. Kamu tidak lebih dari seekor guk-guk yang bisa aku bunuh kapan saja aku mau. Tawa gila Dun-Ei bergema di telinga semua orang. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Dun-Ei, Jiang Hong dan Elan mengerutkan kening. Saudara muda, biarkan aku melakukannya. Aku akan menghancurkan formasi dalam sekejap. Jiang Hong berbalik dan berbicara dengan Huang Xiaolong. Seringai terbentuk di wajah Dun-Ei ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Hong. Jiang Hong, membanggakan semua yang kamu inginkan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sebagai ahli nomor satu di dunia ilahi Anda, Anda akan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ini adalah dunia cahaya. Tersesat dan kembali ke istana Kaisar Grand Miss Anda. Jika tidak, Anda akan meninggalkan hidup Anda hari ini. Sebuah cahaya dingin melintas mata Jiang Hong. Kenapa aku tidak menghancurkan formasimu sekarang? Kita akan lihat apakah aku yang melarikan diri kalau begitu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia maju selangkah. Cahaya ungu mengelilingi tangannya, dan aura di sekitar tubuhnya naik tanpa tanda-tanda berhenti. Dengan tekanan mengerikan yang datang dari tubuh Jiang Hong, bahkan para penonton yang bersembunyi di kegelapan pun merasa seperti tercekik. Raungan keras muncul dari bibir Jiang Hong, dan dia membanting telapak tangannya ke arah penghalang cahaya. Saat dua bola cahaya ungu muncul dari tangannya, mereka menerobos ruang saat mereka menabrak penghalang. Si si, si si, suara robekan memenuhi langit saat ledakan bergema di udara. Saat penghalang mencoba untuk menghentikan serangan Jiang Hong, itu runtuh ke dalam sampai tidak bisa menekuk lagi. Dengan ledakan keras, penghalang itu meledak. Ratapan yang tak terhitung jumlahnya datang dari permukaan dunia yang jauh. Ekspresi dunai berubah, dan semua ahli soferen realem yang dia bawa menatap Jiang Hong dengan ekspresi serius. Gelar Jiang Hong sebagai individu terkuat di dunia ilahi tidak diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Dia pantas mendapatkan gelarnya. Ketika Chiyou melihat serangan yang digunakan Jiang Hong pada penghalang, dia tahu bahwa seseorang seperti dia tidak akan bisa bertahan jika Jiang Hong mengarahkan serangan padanya. Dua lampu ungu yang dia kirimkan tidak hanya menghancurkan lapisan terluar dari penghalang, itu bahkan membunuh semua orang yang bertanggung jawab untuk melindungi formasi. Ketika para ahli dari Istana Kaisar Grenmis melihat Jiang Hong bergerak untuk menghancurkan penghalang, sorak-sorai meletus. Ksatria Radians tidak tinggal diam saat mereka mengikuti di belakang dengan sorak-sorai. Dunai akhirnya pulih dari keterkejutannya saat dia terkeke dengan suara rendah, Huang Xiaolong, tidak masalah bahkan jika kamu menghancurkan lapisan formasi terluar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan setiap formasi? Jiang Hong, bukankah kamu membuang cukup banyak pasukan dewamu sebelumnya? Berapa kali Anda bisa mengeksekusi serangan Anda? Seratus kali. Beberapa ratus kali. Tawa mengejek perlahan muncul dari bibir Dunai. Bahkan jika Jiang Hong mampu menghancurkan beberapa ratus penghalang, dia tidak akan melakukan apa-apa selain menciptakan penyok kecil dalam formasi. Itu tidak akan mempengaruhi formasi surgawi kuno sama sekali. Wajah Jiang Hong tenggelam. Namun, teriakan tiba-tiba terdengar. Hati-hati, sebelum orang lain bisa bereaksi, ledakan besar terdengar dari belakang Huang Xiaolong. Sesosok muncul di udara. Itu adalah pria parubaya yang diselimuti cahaya hitam, dan dia memegang paku tulang besar di tangannya. Jelas bahwa tujuannya adalah untuk membunuh Huang Xiaolong, tetapi ahli realem soverein lainnya menghentikannya. Raja Bayangan, Chang Mutian. Mereka berdua saling menatap dengan kaget saat suara mereka menyebar di udara pada saat yang bersamaan. Apa? Itu adalah Raja Bayangan. Dia adalah eksistensi menakutkan yang sebanding dengan Raja Neraka sebelumnya. Chang Mutian, pakar nomor satu di kerajaan binatang iblis. Bahkan Ark Devil Lord memiliki keraguan untuk melawannya. Wajah semua tokoh tingkat leluhur yang menyaksikan pertempuran berubah. Mereka berteriak ketakutan begitu dua pembangkit tenaga listrik muncul. Seolah-olah sebuah bom meledak di benak mereka ketika mereka melihat dua sosok legendaris di depan mereka. Seseorang hanya bisa menyebut diri mereka tuan jika mereka memiliki kekuatan Raja Bayangan atau Chang Mutian. Meskipun setiap ahli realem sovereign tunggal adalah eksistensi yang memerintah tertinggi, sovereign tingkat menengah adalah seseorang seperti Chu Han, Chiu, dan beberapa sovereign seacak lainnya tidak bisa menandingi. Bahkan Jiang Hong, yang merupakan ahli nomor satu di dunia ilahi, merasakan darah mengalir dari wajahnya. Setelah memblokir upaya pembunuhan, Chang Mutian melepaskan diri, dan dia mundur beberapa langkah. Raja Bayangan tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan upaya kedua, dan dia mundur. Dunia tampaknya terhenti ketika dua ahli tertinggi saling berhadapan. Tidak heran, suara dingin Raja Bayangan terdengar di udara. Chang Mutian hilangnya huang siaolong ada hubungannya denganmu. Sepertinya dia berhasil melenyapkan semua makhluk hantu jahat di dalam dirimu. Chang Mutian tetap tanpa ekspresi saat dia menjawab, itu benar. Saat ruang mulai beriak, anggota perlombaan beruang naga mulai menunjukkan diri mereka. Chang Zhongyuan juga muncul dari bayang-bayang. Wajah Dunia tenggelam, itu adalah Chang Mutian yang dia bicarakan. Meskipun dia adalah pemimpin dari Radiance World, dia tahu bahwa dia tidak akan cocok dengan keberadaan yang sekuat Chang Mutian. Dia tidak pernah menyangka bahwa huang siaolong akan dapat meyakinkan seseorang seperti Chang Mutian untuk membantunya. Ketika semua orang menatap kaget pada kemunculan tiba-tiba Raja Bayangan dan Chang Mutian, roda terbang menerobos udara saat terbang menuju huang siaolong. Awalnya, itu seukuran telapak tangan kecil. Namun, dalam sekejap mata, itu membesar seukuran benua besar. Itu membawa serta momentum yang menakutkan saat menembak ke arah sasarannya. Sebelum bisa mengiris huang siaolong dan yang lainnya menjadi dua, semua orang melihat bagaimana ia merobek ruang stabil dunia Radiance seperti itu tidak lebih dari kertas nasi. Para penonton merasakan getaran mengalir di hati mereka. Bahkan penguasa Orde Kedua seperti Elan merasakan tekanan penghancur surga yang datang dari kemudi. Raut wajahnya berubah seketika. Lindungi yang mulia, Elan berteriak ketika dia mengulurkan tangan untuk memblokir serangan diam-diam pada huang siaolong. Sebagai penguasa Orde Kedua, tombak Elan bisa menembus pesawat suci seolah-olah itu bukan apa-apa. Namun, ketika tombaknya menabrak roda pemintal, dia dikirim terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Tombak Divine terlepas dari genggamannya, dan itu terbang entah kemana. Meskipun Elan mencoba memblokir pukulan itu, dia nyaris tidak berhasil memperlambatnya. Setelah dia dikirim terbang, roda menebas ke arah huang siaolong. Sebuah dengusan keluar dari bibir Jiang Hong dan tiga leluhur tengkorak secara bersamaan. Dalam sekejap, mereka berempat bergerak bersamaan. Jiang Hong menamparkan ke depan, dan sinar cahaya ungu yang cemerlang menyinari udara di depannya. Kekuatan di balik serangannya berkali-kali lebih banyak daripada saat dia menghancurkan penghalang. Cahaya ungu dengan cepat berubah menjadi cacing nenek yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menyambut roda pemintal. Menampilkan sebagian dari kekuatannya, cacing grenmis yang muncul sebanding dengan naga setinggi seribu kaki. Tiga leluhur tengkorak tidak tinggal diam. Mereka meraih ke langit dan mengirimkan telapak tangan yang berisi racun mayat ki yang bisa menimbulkan korosi setengah pesawat ilahi terbang menuju roda. Dua serangan yang sangat kuat datang untuk menyambut roda terbang besar itu. Sayang sekali cacing grenmis yang tampak perkasa dihancurkan begitu mereka bersentuhan dengan roda pemintal. Mereka berubah menjadi bintik cahaya ungu dan menghilang. Serangan yang dikirim leluhur tidak berbeda. Ki mayat racun menghilang menjadi ketiadaan. Tampaknya tidak terpengaruh, roda terbang terus menebas ke arah beberapa dari mereka. Ekspresi Chang Mutian dan Chang Zong Yuan berubah, dan raut wajah mereka berubah. Telapak tangan Chang Mutian yang tampaknya mampu menutupi langit mengulurkan tangan dan mencoba menghentikan roda terbang. Chang Mutian, lawanmu adalah aku. Raja bayangan mencibir, dan paku di tangannya menghalangi jalan telapak tangan Chang Mutian. Sebelum roda terbang bisa memotong huang siaolong dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, sebuah tongkat muncul di jalurnya. Meskipun terlihat seperti tongkat biasa, roda terbang yang tampaknya tak terhentikan itu terlempar saat bertabrakan dengan tongkat itu. Menggambar busur sempurna di langit, roda kembali ke tangan seorang pria raksasa berwajah bayi. Tidak ada yang tahu kapan dia muncul, tetapi ketika Chang Mutian, Elan, Jiang Hong, dan ahli Soverein Realm lainnya melihat pendatang baru, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Monster tua Lun Zuan, Chang Mutian adalah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya, dan dia menyebut nama Lun Zuan. Saat anak dengan kepala raksasa mengambil senjatanya, senyum perlahan muncul di wajahnya. Chang Mutian, sepertinya kamu mulai berkarat. Ekspresi Chang Mutian tenggelam. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak lagi sekuat dulu. Karena hantu tembaga hitam, kekuatan tempurnya sangat terpengaruh. Tiba-tiba, Lun Zuan berbalik untuk menatap ruang di depannya saat cahaya cemerlang melintas di matanya. Yang mulia Pak Tua Bulan, sepertinya anda berhasil mendapatkan cukup banyak di dunia roting. Suara monster tua Lun Zuan menembus angkasa dan bergema di Akademi Referens Moon. Di Akademi Referens Moon, setiap ahli yang hadir, siswa atau guru, mendengar suaranya menggelegar di benak mereka. Orang Tua Bulan Penghormatan tidak mengabaikan Lun Zuan. Dia menjawab dengan nada acuh tak acuh. Hal yang sama bisa dikatakan untukmu. Keuntungan anda di jalur surga dapat menyaingi saya, tetapi anda harus pergi. Meskipun Tuan Wansi menyelamatkan hidupmu di masa lalu, itu tidak berarti bahwa aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Ketika Lun Zuan mendengar Orang Tua Bulan Penghormatan menyebutkan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, darahnya mulai mendidih. Tatapan membunuh muncul di wajahnya, dan dia meraung, dasar orang tua. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Dasar bestar tua yang tak pernah mati, jika bukan karenamu, aku tidak akan menjadi monster seperti sekarang ini. Biarkan saya memberitahu anda sekarang, saya akan membunuh Huang Xiaolong itu, dan tidak ada yang dapat anda lakukan untuk itu. Bahkan jika kamu datang, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Lun Zuan mengayunkan senjatanya ke arah Huang Xiaolong sekali lagi. Sinar cahaya cemerlang muncul dari roda raksasa, dan setiap sinar tampaknya berasal dari dunia yang berbeda. Setiap sinar cahaya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan mengerikan yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit melonjak keluar dari roda saat melesat ke arah Huang Xiaolong. Ruang di sekitarnya mulai runtuh, dan sepertinya segala sesuatu yang menghalangi jalannya akan dihilangkan tanpa ampun. Huh, terlalu keras kepala, suara orang tua bulan penghormatan menembus ruang dan bergema di benak semua orang yang hadir. Tongkat yang menghentikan kemudi muncul sekali lagi. Kali ini terlihat berbeda dari sebelumnya. Itu memancarkan sinar cahaya yang cemerlang, dan seolah-olah tongkat lelaki tua itu dari sebelumnya telah berubah menjadi harta karun tertinggi. Itu berisi kekuatan tanpa akhir, dan rune dengan hukum dunia tertulis di atasnya. Dari aura yang dikeluarkan setiap rune, tidak ada keraguan bahwa satu pun akan cukup untuk menghancurkan permukaan dunia. Ledakan, langit dan bumi bergetar ketika kedua senjata itu bertabrakan. Dunia terbalik, dan seolah-olah Armageddon telah tiba. Saat dampak dari tabrakan mulai menyebar, ratusan pesawat ilahi di sekitar medan perang bergetar. Para ahli yang bersembunyi di kegelapan untuk mengamati pertempuran merasakan darah mereka mengalir dari wajah mereka saat mereka buru-buru mundur. Chang Mutian harus melindungi Huang Xiaolong dan yang lainnya saat mereka mundur dari lokasi tabrakan. Seperti sebelumnya, roda raksasa itu dikirim terbang. Namun, orang tua bulan penghormatan tidak lagi menahan diri. Sebelumnya, dia berhenti setelah mencegah roda membelah Huang Xiaolong menjadi dua. Saat ini, staffnya menembak ke arah Lunzuan tanpa tanda-tanda melambat. Wajah monster tua Lunzuan akhirnya berubah. Saudara Lunzuan, izinkan saya membantu Anda. Raja Bayangan tiba-tiba berteriak, dan dia mengulurkan tangan untuk menghentikan staff orang tua bulan yang mulia. Dengan bantuan Raja Bayangan, Lunzuan mengumpulkan kekuatannya saat dia mengirim kedua telapak tangannya terbang ke arah tongkat yang masuk. Saat empat telapak tangan mendarat di tongkat pada saat yang sama, dunia tampak kehilangan warnanya. Ledakan. Dengan bantuan Raja Bayangan, Lunzuan berhasil memblokir staff orang tua bulan penghormatan. Namun, memblokirnya tidak berarti bahwa mereka berhasil melarikan diri tanpa cedera. Keduanya dikirim mundur, dan mereka dikirim terbang beberapa puluh ribu mil jauhnya. Saling menatap, Lunzuan dan Raja Bayangan melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Jelas bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh orang tua penghormatan bulan telah melampaui harapan mereka. Ketika Dunai dan penguasa di sisinya melihat apa yang terjadi, ekspresi di wajah mereka juga berubah. Mereka tahu persis seberapa kuat Raja Bayangan dan monster tua Lunzuan. Ketika mereka melihat keduanya terbang menjauh dari satu serangan dari orang tua bulan penghormatan, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Terlebih lagi, orang tua penghormatan bulan mengirimkan serangannya melalui ruang angkasa saat dia tetap berada di Akademi Bulan Pendeta. Jika dia datang, tidak ada yang tahu apakah mereka akan mampu melawannya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Raja Bayangan dan Lunzuan mundur dan kembali ke sisi di dalam penghalang. Ketika mereka memasuki penghalang pelindung formasi surgawi kuno, mereka menghela nafas lega. Lunzuan menoleh ke arah Akademi Referens Moon dan mencibir, hal lama, harus kuakui, kekuatanmu melebihi harapanku. Sepertinya Anda tidak terlalu jauh dari kekuatan yang ditampilkan Lord Wan Si di masa lalu. Sayang sekali formasi surgawi kuno kita tidak dapat dihancurkan. Jadi bagaimana jika Anda kuat? Kamu tidak akan bisa menghancurkan formasi kami. Setelah dia berbicara dengan orang tua bulan penghormatan, dia berbalik untuk menatap Huang Xiaolong. Jika kamu membuat Huang Xiaolong mengambil setengah dari warisan Radians Ancestor, aku akan pergi. Saya tidak akan lagi repot dengan masalah dunia Radians. Apa? Saran monster tua Lunzuan mengejutkan semua orang. Bahkan Dunyi mulai panik. Dia telah membakar lubang di perbendaharaannya untuk membawa monster tua Lunzuan ke sisinya. Saat ini, dukungan terkuatnya sedang bernegosiasi dengan musuh-musuhnya. Senior Lunzuan, ini Dunyi tidak bisa lagi menyembunyikan amarahnya. Lunzuan berbalik untuk menatap Dunyi, dan dia berkata dengan suara dingin, Apa? Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu? Dunyi buru-buru menarik kembali kerutan di wajahnya. Sebaliknya, dia perlahan memaksakan senyum. Tidak? Tidak, tidak aku tidak akan berani. Raja bayangan tiba-tiba berbicara saat Dunyi sibuk berurusan dengan Lunzuan. Huang Xiaolong, jika kamu memberiku kota keabadian, aku juga akan pergi. Aku tidak akan peduli lagi dengan masalah dunia Radians. Jelas bahwa dia hanya berbicara tentang masalah dunia Radians. Ketika tiba saatnya pengadilan surgawi untuk berurusan dengan Huang Xiaolong di masa depan, dia pasti akan membantu mereka. Huang Xiaolong menatap Lunzuan, dan Raja bayangan saat senyum perlahan muncul di wajahnya. Seringai mengejek akhirnya keluar dari bibirnya. Aku pikir kalian berdua memiliki lubang di otakmu. Apakah Anda cacat mental? Apakah saya harus memberikan harta saya kepada penguasa kelas menengah manapun yang datang? Berhentilah bermimpi tentang mendapatkan setengah dari harta atau kota keabadianku. Saya tidak akan memberi Anda bahkan setengah batu pecah di perbendaharaan, dan Anda juga tidak akan bisa mendapatkan debu dari kota keabadian saya. Raja bayangan dan Lunzuan menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Mereka merasa bahwa lebih dari adil untuk meminta beberapa hartanya kepada Huang Xiaolong untuk meninggalkan pertempuran. Lagi pula, jika mereka tidak membantu Dunyi, Huang Xiaolong akan dapat menyatukan Radiance World. Dia tidak akan menderita kerugian bahkan jika dia memberi mereka setengah dari harta Radiance Ancestor dan kota keabadian. Namun, dia berani mengejek mereka. Baiklah, karena itu masalahnya, kami tidak akan berhenti untuk membunuhmu. Huang Xiaolong, besiaplah untuk mati. Kami akan membunuhmu dan mengambil seluruh perbendaharaan. Lunzuan mengamuk, membunuhmu tidak lebih dari menginjak semut. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan dapat menghindari kematian dengan bantuan Chang Mutian dan orang tua bulan yang mulia? Tanda seru. Begitu dia berbicara, roda di tangannya melesat sekali lagi. Itu menembus ruang dan muncul di hadapan Huang Xiaolong dalam sekejap. Dari dalam penghalang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan kepada orang-orang di luar penghalang. Namun, mereka yang berada di luar penghalang harus menembus formasi sebelum mereka bisa menyentuh orang-orang di dalamnya. Karena itu, Lunzuan tidak takut pada orang tua yang mulia selama dia tetap berada di dalam penghalang. Tidak peduli seberapa kuat orang tua bulan penghormatan itu, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Lunzuan. Ketika Lunzuan mengirim rodanya ke arah Huang Xiaolong untuk ketiga kalinya, dia tidak lagi menggunakan kekerasan. Roda itu pecah menjadi sepuluh ribu roda yang lebih kecil, dan mereka terbang menuju Huang Xiaolong dari segala arah. Setiap roda bisa membunuh penguasa orde ketiga biasa, dan orang hanya bisa membayangkan kekuatan yang dibutuhkan untuk bertahan melawan serangan monster tua Lunzuan. Raja bayangan juga tidak tinggal diam. Dia meraung dengan marah. Huang Xiaolong, sekarang, aku akan membunuhmu dan mengambil lebih dari kota keabadianmu. Saya ingin tongkat cahaya ilahi Anda juga. Lonjakan tulang di tangannya bergetar, dan itu berubah menjadi Dewa Iblis Tulang Putih yang besar. Api Iblis naik ke langit saat menguapkan segala sesuatu di sekitarnya. Dewa Iblis Tulang Putih mengulurkan satu tangan dan menamparkan ke arah Huang Xiaolong. Elan, Jiang Hong, dan yang lainnya merasa hati mereka jatuh. Mengaum, Chang Mutian mengangkat kepalanya dan melepaskan teriakan yang mengguncang pesawat ilahi yang tak terhitung jumlahnya di sekitar medan perang. Saat sosoknya kabur, dia kembali ke wujud aslinya. Seekor beruang naga besar muncul di hadapan Huang Xiaolong. Dengan kepala dan ekor naga dan tubuh serta anggota badan beruang, Chang Mutian tampak seperti gunung yang tak tergoyahkan saat dia mengulurkan cakarnya untuk memblokir serangan Dewa Iblis Tulang Putih. Tongkat kayu penghormat bulan tua muncul sekali lagi. Kali ini, ia memancarkan sinar cahaya yang cemerlang saat menembus penghalang cahaya yang sangat dipercaya oleh Lunzuan. Sebuah pilar yang sepertinya menembus dunia terbanting langsung ke roda kecil di tengah-tengah semua pilar lainnya. Ketika tongkat kayunya menabrak roda, retakan kecil muncul di permukaan roda, dan semua roda lainnya menghilang. Saat Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya kembali ke Chang Mutian, dia menyadari bahwa Dewa Iblis Tulang Putih dikirim terbang saat Raja Bayangan mundur beberapa langkah. Chang Mutian tidak lemah. Sebagai penguasa orde keempat pertengahan, ketika dia berubah menjadi wujud aslinya, Chang Mutian bahkan lebih kuat dari Raja Bayangan, yang berada di alam penguasa orde keempat akhir. Huang Xiaolong juga tidak tinggal diam. Dengan auman naga muncul dari bibirnya, cahaya tak berujung keluar dari tubuhnya. Dari jauh, dia tampak seperti matahari besar yang memancarkan sinar energi pancaran. Saat intensitas cahaya di sekitar tubuhnya meningkat, fluktuasi di ruang Radiance World menjadi lebih intens. Radiance Spirit mengalir ke medan perang, dan mereka mulai bergabung. Dalam sekejap, pasukan beberapa puluh ribu jenderal roh Radiance terbentuk. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Huang Xiaolong, masing-masing dari mereka setidaknya berada di alam Kaisar. Salah satu dari mereka bisa membunuh Kaisar Orde Pertama Pertengahan. Di bawah tatapan terkejut dari semua orang yang hadir, Radiance Spirit General menerobos ruang dan melintasi penghalang seolah-olah itu tidak ada. Mereka melintasi penghalang tanpa sedikitpun perlawanan. Membunuh. Begitu jenderal roh Radiance memasuki ruang di dalam penghalang, mereka memulai pembunuhan mereka. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang menuntut para ahli Soverein Realem. Sebaliknya, mereka mengerumuni para pembudidaya yang menjaga formasi di berbagai permukaan dunia. Tak lama, tangisan menyedihkan bergema di angkasa saat formasi yang diperintahkan Dun-Ei untuk dibentuk hancur berkeping-keping. Cepat, hentikan mereka. Membunuh mereka semua. Dun-Ei menoleh ke semua paus di bawahnya dan meraung marah. Setelah kembali ke kenyataan, mereka semua menyadari bahwa situasinya buruk. Dalam sekejap, mereka semua terbang menuju Radiance Spirit Generals dan memulai pembunuhan mereka. Sayang sekali mereka segera menyadari bahwa itu tidak berguna. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa membunuh Jenderal Roh Radiance. Bahkan jika serangan mereka mendarat di kepala para roh, Jenderal Roh Radiance akan segera bangkit kembali. Ini Huang Xiaolong. Cepat, bunuh Huang Xiaolong. Dun-Ei menyadari masalahnya juga, dan dia mengalihkan perhatiannya kembali ke sumber masalahnya. Para ahli di belakangnya tidak lagi ragu-ragu saat mereka menyerang Huang Xiaolong. Membunuh Huang Xiaolong bukanlah orang yang berdiam diri dan membiarkan lawan melakukan langkah pertama. Dia berbalik dan memberikan perintahnya kepada para uskup dari Radiance Knight Corp di belakangnya. Dengan satu perintah, seluruh Radiance Knight Corp beraksi. Para uskup memimpin para ksatria saat mereka bergerak menuju para ahli dari Radiance Divine City. Saat Radiance Spirit Generals memecahkan formasi satu demi satu, Radiance Knight Corp berhasil membunuh jalan mereka menuju anggota Radiance Divine City dengan cepat. Medan perang meletus menjadi kekacauan. Elan, Jiang Hong, Chang Zhongyuan, dan tiga leluhur tengkorak dengan cepat membawa pasukan mereka sendiri dan menyerbu ke tengah pertempuran. Dalam sekejap, Sungai Perak yang merupakan Radiance Knight Corp terjerat dengan pasukan Radiance Divine City. Saat mayat memenuhi langit, bau darah memenuhi udara. Niat membunuh mengguncang langit, dan pertempuran sengit berkecamuk. 2005, Radiance Knight Corp dan tentara dari Radiance Divine City mengandung lebih dari 90% kekuatan tempur Radiance World. Kekuatan dunia Radiance hanya yang kedua dari lima dunia besar. Orang hanya bisa mulai membayangkan kekuatan 90% dari kekuatan bertarung Radiance World. Jika dunia ilahi mengumpulkan 90% dari semua istana kaisar dan kekuatan negara adidaya, itu akan menjadi lebih kuat daripada semua orang di medan perang dunia Radiance saat ini. Tentu saja, ada keberadaan negara adidaya mega seperti Grand Miss Emperor Palace, Brightness Emperor Palace, atau negara adidaya kuno lainnya di dunia ilahi. Namun, Radiance World tidak terlalu jauh di belakang. Berapa triliun ahli yang bisa mereka kumpulkan. Itu adalah angka yang tidak bisa dihitung oleh siapapun. Segera setelah Radiance Nightcorp bentrok dengan pasukan Radiance Divine City, mayat-mayat berserakan di udara. Saat mayat-mayat itu menghantam permukaan dunia di sekelilingnya, gunung-gunung diratakan, dan sungai-sungai meluap gunung-gunung mayat terbentuk di sekitar berbagai permukaan dan kota. Bahkan para ahli yang terbiasa dengan pertumpahan darah menarik napas dingin ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Ini adalah pertempuran untuk mengambil ahli dunia. Tidak ada yang bisa tetap tidak terpengaruh ketika mereka melihat pertempuran besar terjadi di depan mereka. Ada juga keberadaan seperti orang tua penghormatan bulan, Chang Mutian, Raja Bayangan yang ambil bagian dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pertempuran proporsi epik. Bahkan negara adidaya dari berbagai dunia di sekitar Radiance World memperhatikan pertempuran itu. Di Aula Utama Pengadilan Surgawi di dunia ilahi, Dijun sudah lama meminta seseorang untuk membuka cermin transmisi misterius untuk menyaksikan pertempuran yang terjadi di dunia Radiance secara real time. Banyak ahli dari Pengadilan Surgawi terpaku pada layar. Dijun tidak hanya mengirim ahli dari Pengadilan Surgawi untuk membantu Dunei, tetapi dia bahkan telah mengirim 10 miliar prajurit Surgawi untuk meningkatkan kekuatan militer Dunei. Tentu saja, mereka telah lama berubah menjadi armor anggota kota Radiance, dan mereka saat ini terlibat dalam pertempuran dengan Radiance Night Corp. Sayang sekali bahwa Radiance Night telah sepenuhnya menekan prajurit Surgawi dari Pengadilan Surgawi. Jumlah korban mereka meningkat dengan cepat, dan ekspresi Dijun semakin tenggelam. Meskipun 10 miliar prajurit Surgawi bukan apa-apa bagi Pengadilan Surgawi, mereka adalah bagian dari para elit. Dia telah menggunakan banyak sumber daya untuk mengolahnya ke level saat ini. Aku tidak pernah menyangka huang Xiaolong bisa meyakinkan orang tua aneh dari perlombaan beruang naga itu untuk membantunya Xiaoyi, yang berdiri di belakang Dijun, tiba-tiba berbicara. Jejak kekhawatiran muncul di matanya. Kekuatan orang tua penghormatan bulan juga tidak bisa dipandang rendah. Dia menjadi sangat menakutkan. Grand Marsals dan Marsals yang hadir di aula tidak berani bernapas dengan keras. Akhirnya, Marsikal Yusi memecah kesunyian. Bahkan jika orang tua bulan penghormatan memiliki kekuatan yang mengerikan, tidak mungkin bagi huang Xiaolong untuk menjatuhkan Radiance Divine City. Dun Ei mendapat dukungan dari pengadilan Surgawi dan dunia api kita. Belum lagi gerbang pembantaian dewa, dia tidak akan kalah. Huang Xiaolong pasti akan dikalahkan. Kaisar Surgawi Dijun menatap layar, dan dia menolak untuk membuka mulutnya. Yang mulia, mengapa kita tidak mengirim lebih banyak pasukan untuk membantu mereka? Xiaoyi menoleh ke Dijun dan bertanya dengan hati-hati. Apapun masalahnya, pertempuran itu sangat penting bagi pengadilan Surgawi. Jika huang Xiaolong benar-benar berhasil menjatuhkan Dun Ei, kekuatan yang dia perintahkan akan meningkat sekali lagi. Kemungkinan besar tombaknya akan mengarah ke pengadilan Surgawi jika dia berhasil menjatuhkan Radiance Divine City. Ketika itu terjadi, pengadilan Surgawi tidak akan bisa lagi menghentikan huang Xiaolong. Betul sekali. Yang mulia, kita harus bergegas dan mengirim lebih banyak pasukan ke Radiance Divine City. Grand Marshal lain dari pengadilan Surgawi berbicara. Tak lama, semua orang di aula menyuarakan persetujuan mereka dan membujuk Dijun untuk mengirim bantuan tambahan ke Dun Ei di Radiance World. Ekspresi kejam melintas di wajah Dijun, dan tatapan membunuh memenuhi matanya. Baik, kami akan mengirim 300 miliar tentara elit lagi. Saya menolak untuk percaya bahwa huang Xiaolong akan dapat menyatukan dunia Radiance. 300 miliar prajurit surgawi elit. Semua orang menarik napas dingin ketika mereka melihat Dijun untuk menghentikan huang Xiaolong. Bahkan Xiaoyi tercengang. Dia adalah orang yang menyarankan untuk mengirim bala bantuan, tetapi 300 miliar pasukan elit di luar dugaannya. Lagi pula, mereka berbicara tentang 300 miliar elit, bukan 300 miliar tentara biasa. Tidak peduli bagaimana dunia luar mengklaim bahwa pengadilan surgawi memiliki triliunan pasukan elit, 300 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Dijun berbalik untuk menatap mereka dengan mata merah, dan dia mengeram, kirim pesan ke Dun Ei. Jika dia gagal mengalahkan huang Xiaolong, dia tidak perlu menunggu huang Xiaolong untuk mengeksekusinya. Aku akan melakukannya sendiri, ia yang mulia. Kembali di dunia Radiance, huang Xiaolong mengirimkan pukulan satu demi satu. Setiap kali tinjunya mendarat, kaisar orde keempat dari Radiance Divine City akan meledak menjadi kabut darah. Di sampingnya, ada 100 undet racennya terguart, beberapa lusin ice dragon, dan 12 malaikat bersayap. Dia membunuh jalan di sekitar medan perang tanpa perlawanan apapun. Saat Dun Ei menatap huang Xiaolong, yang dengan ceroboh membunuh ahli kaisar realem dari Radiance Divine City-nya, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, dan dia mengamuk, huang Xiaolong jika kamu punya nyali, lawan aku seperti laki-laki. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, para ahli dari dunia lain menggelengkan kepala dan mencibir, apakah dia bodoh. Kaisar orde ke-10 puncak akhir seperti dia ingin menantang huang Xiaolong untuk pertempuran satu lawan satu. Bahkan para paus yang berdiri di samping Dun Ei merasa wajah mereka memerah. Ketika suara Dun Ei bergema di telinga huang Xiaolong, dia mengirim pukulan lain dan menghancurkan kaisar orde keempat pertengahan dari Radiance Divine City hingga berkeping-keping. Dia melirik Dun Ei dari sudut matanya dan berkata, bertarung seperti pria. Aku tidak akan menggertakmu. Setiap nether guard saya di sini berada di realem kaisar orde ke-10. Jika kamu berhasil melawan salah satu dari mereka dan membunuh mereka, aku akan menerima tantanganmu. Ekspresi Dun Ei tenggelam. Meskipun nether guard di belakang huang Xiaolong berada di realem kaisar orde ke-10, mereka berasal dari undet rache. Dia jelas tentang betapa menakutkannya para anggota undet rache. Mereka pada dasarnya tidak bisa dibunuh. Belum lagi seratus boneka undet nether guard yang telah disempurnakan oleh raja neraka secara pribadi. Bahkan jika dia berada di batas puncak realem kaisar orde ke-10 dan memiliki kemampuan untuk melangkah ke alam berdaulat kapan saja, dia tidak yakin bahwa dia bisa membunuh satu nether guard. Huang Xiaolong berhenti tiba-tiba, dan jantung neraka di tubuhnya mulai berdenyut. Jejak cahaya hitam muncul dari tubuhnya, dan raungan yang menghancurkan bumi memecahkan langit. Seolah-olah raungan menembus sungai waktu untuk tiba di telinga mereka, dan itu berisi kekuatan penghancur dunia. Suara gemetar surga mengguncang jiwa semua orang yang hadir. Ini, ekspresi Chiyou berubah. Dia berteriak kepada semua rekannya. Semuanya, kamu harus berhati-hati. Ini adalah kemampuan dari Heart of Hell. Itu memakan setan batin kita. Singkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia tahu kengerian hati neraka. Itu sudah lama terpatri di benaknya. Ketika dia berada di medan perang neraka, Huang Xiaolong telah menggunakan langkah yang sama persis untuk memaksa leluhur sekte iblis pembunuh hitam, sekte seratus transformasi, dan lembah binatang petir untuk bertarung di antara mereka sendiri. Dia telah mengendalikan mereka dengan bantuan hati neraka, dan mereka telah saling menyerang. Ekspresi Dunyi berubah sekali lagi. Dia kaget dan marah secara bersamaan. Cepat, aktifkan mantra pembersih hati radians. Sebelumnya, dia telah mendengar tentang pencapaian pertempuran menakutkan Huang Xiaolong di neraka. Dia telah lama mengambil tindakan pencegahan terhadap hati neraka dengan mewariskan mantra pembersihan hati radians kepada semua paus di bawahnya. Mantra pembersihan hati radians bisa menghancurkan semua penghalang setan di hati seseorang. Segera setelah Dunyi memberikan perintahnya, para paus mulai melantunkan mantra pembersihan hati bersinar. Krone muncul satu demi satu dan membersihkan area tersebut. Krone dikirim ke tubuh para uskup di bawah mereka, yang dikendalikan oleh iblis hati mereka tanpa henti. Saat Krone memasuki tubuh orang-orang yang dikendalikan oleh iblis batinia mereka, mereka perlahan membuka mata mereka saat mereka kembali ke kenyataan. Ketika Dunyi melihat sorot mata yang tidak berkabut di mata mereka, dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka kembali ke kenyataan. Dunyi tertawa terbahak-bahak, Huang Xiaolong, hati nerakamu tidak lebih dari hiasan ketika berhadapan denganku. Mantra pembersih hati radians saya dapat menghentikan Anda dari mengendalikan iblis dalam pasukan saya. Trik apalagi yang Anda miliki. Tawa Dunyi semakin keras dan keras saat menggelegar di medan perang. Apakah begitu? Huang Xiaolong tetap acu-ta'acu saat dia menatap Dunyi, yang menertawakan wajahnya. Sebelum Dunyi bisa bereaksi, para uskup yang tampaknya telah mendapatkan kembali kejelasan mereka menjadi mengamuk sekali lagi. Mereka menyerang orang-orang di sekitar mereka dengan cara yang gila, terlepas dari apakah mereka sekutu atau musuh. Dunyi tersedak tawanya, dan dia menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Buru-buru, lanjutkan membaca mantra pembersih hati bersinar. Dunyi meraung pada paus di belakangnya. Sayang sekali tidak peduli berapa banyak rune yang memasuki tubuh uskup yang dikendalikan Huang Xiaolong, mereka sama sekali tidak berguna. Ini tidak mungkin. Radiance Heart Cleansing Mantra adalah metode pembersihan jantung terkuat. Itu bisa menghentikan semua kejahatan. Apa yang sedang terjadi? Tanda seru. Dunyi menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi gila di matanya. Jika mantra pembersihan hati radiansnya benar-benar tidak dapat membangunkan semua uskup yang dikendalikan oleh Huang Xiaolong, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui apa yang akan terjadi ketika begitu banyak ahli berbalik melawannya. Huang Xiaolong menatap Dunyi dan mencibir pelan. Kekuatan Heart of Hell bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh orang-orang seperti Dunyi. Jika radians Heart Cleansing Mantra-nya bisa menghentikan serangan dari Heart of Hell, itu tidak pantas disebut sebagai Heart of Hell. Setiap orang memiliki setan batin. Tidak perlu menyebutkan ahli Kaisar Realem ketika bahkan penguasa tidak dapat membebaskan diri dari semua keinginan. Tanpa hati yang murni, seseorang tidak akan pernah bisa lepas dari kendali hati neraka. Tentu saja, ada batasan kekuatan Heart of Hell. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dia hanya bisa mengendalikan mereka yang merupakan Kaisar Orde kelima atau lebih lemah. Jika dia mencoba mengendalikan siapapun yang lebih kuat, efeknya tidak akan sebaik itu. Saat dia mengendalikan para ahli untuk berbalik dan membunuh pasukan Radians Divine City, dia berbalik untuk melihat seorang lelaki tua yang terletak di suatu tempat di medan perang. Pria tua itu memiliki tato aneh di antara alisnya, dan ada ekspresi tenang di wajahnya saat dia membunuh. Setiap kali dia melambaikan tangannya, sekelompok besar Radians Knight akan berubah menjadi abu. Bahkan jika mereka adalah uskup agung dari Radians Knight Corp, mereka tidak dapat menghindari bencana. Lu Kun, orang tua itu adalah pengkhianat organisasi Raja Netherworld, Lu Kun. Dia adalah alasan satu ton komandan senior, komandan junior, supervisor, dan bahkan murid telah mengkhianati organisasi Raja Netherworld. Tampaknya bisa merasakan niat membunuh yang datang dari Huang Xiaolong, Lu Kun mengirim seorang uskup agung dari Radians Knight Corp terbang dengan satu telapak tangan sebelum berbalik menghadapnya. Tatapan tajamnya menembus ruang dan mendarat di tubuh Huang Xiaolong. Tatapannya adalah seni menyerang jiwa kuno, dan bahkan kaisar tingkat tinggi tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera dari serangan mendadak Lu Kun. Sayang sekali bahwa kerang spiral surgawi Munjade di Laut Dewa Huang Xiaolong memancarkan cahaya perak cemerlang untuk menahan serangan diam-diam Lu Kun. Kaisar Huang Xiaolong akan berubah menjadi kapak kekacauan kecil yang siap membelanya kapan saja. Ketika serangan jiwa Lu Kun menabrak Munjade Heavenly Spiral Shell dan kapak kecil, suara dering bergema di kepala Huang Xiaolong. Namun, dia tidak merasakan apa-apa. Hah! Lu Kun menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Dia tidak pernah berharap Huang Xiaolong menghentikan serangannya dengan mudah. Huang Xiaolong, Lu Kun, tatapan mereka bertemu, dan mereka melihat niat membunuh yang membara di mata masing-masing. Mereka tidak menginginkan apapun selain merobek satu sama lain menjadi berkeping-keping. Lu Kun, Kamu mengkhianati organisasi Raja Neterward. Berdasarkan aturan kami, Anda akan menerima hukuman mati. Huang Xiaolong memelototi Lu Kun dengan dingin. Lu Kun tertawa terbahak-bahak saat dia mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Dia menunjuk Huang Xiaolong dan mulai mengutuk, Huang Xiaolong, apakah kamu akan memberikan hukuman? Dengan kekuatanmu, jangan menipu diri sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa para idiot kecil di sekitar Anda akan dapat melakukan apa saja terhadap saya? Tanpa ragu, Lu Kun merasa bahwa para Neterward dan Malaikat di sekitar Huang Xiaolong tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Pemenang selalu menjadi raja. Sejak awal, pemenangnya selalu benar. Berhenti memanggilku pengkhianat. Selama aku membunuhmu hari ini, aku bisa mengatakan apapun yang aku mau. Aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu bersekongkol dengan Radian Snides untuk menghancurkan organisasi Raja Neterward. Selama aku membunuhmu, aku akan menjadi penyelamat organisasi Raja Neterward. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah mengendalikan seluruh organisasi. Aku akan menjadi penguasa ketiga dunia di neraka. Gelombang niat membunuh meninggalkan tubuh Lu Kun saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya saat dia menyerang Huang Xiaolong. Sinar cahaya yang terbang di Huang Xiaolong tidak terdiri dari bayangan. Itu adalah sinar cahaya sebenarnya yang menembak ke arah Huang Xiaolong. Dalam sekejap mata, telapak tangan Lu Kun sudah terbang menuju wajah Huang Xiaolong. Saudara muda, hati-hati. Itulah seni iblis penampilan segudang. Jiang Hong berteriak pada Huang Xiaolong. The Myriad Appearances Demonic Art adalah salah satu teknik terkuat di neraka. Selama seseorang benar-benar memahami tekniknya, orang itu bisa berubah menjadi apapun yang mereka inginkan. Itu adalah transformasi nyata, dan itu bukan ilusi belaka. Satu-satunya orang yang berhasil mengolah Myriad Appearances Demonic Art adalah Myriad Appearances Demon di masa lalu. Setelah Raja Neraka membunuhnya, tidak ada yang berhasil mengembangkan teknik khususnya. Saat ini, sepertinya itu tidak benar. Lu Kun telah mencapai beberapa pencapaian dalam teknik ini. Ketika Huang Xiaolong mendengar peringatan Jiang Hong, hatinya menyempit. Beruntung baginya, dia sudah membuat persiapannya. Begitu Lu Kun bergerak, kota keabadian muncul dari tubuhnya. Cahaya menyilaukan muncul di ruang di depannya saat kedua belas malaikat mengatur formasi cahaya untuk membela Huang Xiaolong. Seratus undet netherguar tidak tinggal diam. Mereka mengatur formasi mayat hidup dalam sekejap untuk bertahan dari serangan Lu Kun. Four Spirits Divine Armor muncul di sekitar tubuh Huang Xiaolong dalam sekejap saat empat Divine Spirit muncul untuk melindunginya. Ledakan, kota keabadian dan dua formasi menabrak sinar cahaya pada saat yang bersamaan. Namun, itu tampaknya tidak semuanya. Pedang bercahaya muncul di belakang Huang Xiaolong dan menusuk ke arah jantungnya. Kempat roh ilahi hancur seketika, dan ujung pedang terus menembus ke arah Huang Xiaolong. Tepat sebelum Huang Xiaolong berubah menjadi tusuk sate manusia, empat sosok muncul di belakangnya. Mereka tidak ragu-ragu saat mereka mengirim orang yang melakukan serangan diam-diam terbang. Bang, sesosok melesat keluar, dan pedang di tangannya terbang menjauh. Ketika Huang Xiaolong menoleh untuk melihat si pembunuh, dia menyadari bahwa itu adalah kaisar kecerahan, Lan Zi. Lan Zi muntah seteguk demi seteguk darah, dan dia menatap empat binatang aneh dengan wajah penuh kejutan. Sebelum dia bisa bereaksi, keempat binatang aneh itu telah berubah menjadi binatang setinggi beberapa puluh ribu kaki. Mereka memulai serangan mereka, dan telapak tangan menghujani Lan Zi. Lan Zi, karena kamu di sini, kamu tidak perlu pergi. Huang Xiaolong mengungkapkan tatapan dingin di matanya dan menatap Lan Zi. Lan Zi panik dan ingin lari, tetapi lebih dari tujuh puluh naga es muncul di belakangnya sebelum dia bisa melarikan diri. Gelombang demi gelombang ki dingin melonjak menuju Lan Zi. Jumlah ki yang sangat dingin membekukan segala sesuatu di sekitar Lan Zi, dan bahkan ruang di sekitarnya terpengaruh. Tidak dapat bergerak, Lan Zi hanya bisa menyaksikan serangan empat binatang aneh itu tiba di hadapannya. Tidak, seolah-olah dia telah melihat akhir yang mengerikan, Lan Zi berteriak kaget dan ketakutan, Kakak, selamatkan aku. Sebelum Dun Ei bisa melakukan apapun, delapan telapak tangan mendarat di tubuh Lan Zi. Dia meledak menjadi kabut darah sebelum Dun Ei bisa mengucapkan sepatah katapun. Lan Zi bahkan tidak bisa menyelesaikan teriakan minta tolongnya ketika dia berubah menjadi kabut darah oleh empat binatang aneh. Ketuhanannya melayang di udara, dan retakan seperti jaring laba-laba terbentuk di permukaannya. Jika ada puncak Kaisar Orde ke-10 akhir lain yang menggantikannya, mereka pasti akan mati jika mereka direduksi menjadi keadaan itu. Namun, itulah Lan Zi yang mereka bicarakan. Semua orang bisa merasakan bahwa ada jejak kehidupan yang tersisa di ketuhanannya. Jejak cahaya perlahan muncul dari kedalaman ketuhanannya. Sayang sekali kapak kekacauan kecil terbentuk di udara dan menghantam ketuhanan Lan Zi yang rusak. Sebuah ledakan keras bergema di udara saat ketuhanan Lan Zi meledak menjadi jutaan kepingan kecil. Kaisar kecerahan, Lan Zi, sudah mati. Ketika para uskup dan paus dari Radiance Divine City melihat apa yang terjadi pada Lan Zi, mereka merasakan getaran di hati mereka. Itu adalah Kaisar kecerahan Lan Zi yang mereka bicarakan. Dia adalah penguasa istana Kaisar peringkat kedua di dunia ilahi. Prestisinya tidak kalah dengan Feng Chu dari Viengat Emperor Palace sedikitpun, dan namanya telah bergema di dunia ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi Lan Zi adalah adik laki-laki dari duniai yang memproklamirkan diri sebagai pemimpin Radiance World. Reputasinya di dunia Radiance tak tergoyahkan. Namun, dia sudah mati. Kematiannya mengejutkan semua orang dari Radiance World. Setelah kapak kekacauan kecil itu menghancurkan ketuhanan Lan Zi menjadi berkeping-keping, kapak itu menghilang. Seolah-olah itu tidak pernah muncul di tempat pertama. Tanpa ragu, kapak yang menghancurkan harapan Lan Zi untuk bertahan hidup adalah manifestasi dari wasiat Kaisar Huang Xiaolong. Itu adalah pukulan terkuat yang bisa dikerahkan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Dun Ei memelototi Huang Xiaolong dengan mata merah. Dia melemparkan segel besar ke udara dan mengirimnya terbang ke arah Huang Xiaolong dengan niat membunuhnya menembus langit. Segel besar yang dia lempar ukurannya sebanding dengan gunung, dan itu memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Ada susunan yang tak terhitung jumlahnya yang melapisinya, dan bahkan susunan terkuat yang ada di dunia Radiance dapat terlihat bersinar di permukaan segel Dun Ei. Segel itu tidak lain adalah Radiance Divine Sale. Di mata para paus dan negara adidaya yang signifikan, orang yang memegang Radiance Divine Sale adalah pemimpin dari Radiance World. Saat segel muncul di ruang di atas kepala Huang Xiaolong, segel itu jatuh ke bawah tanpa peringatan sedikitpun. Lu Kun, yang telah dipaksa mundur oleh kota keabadian dan dua belas malaikat bersayap, berubah menjadi pedang besar yang menebas ke arah Huang Xiaolong. Dengan ancaman dari Radiance Divine Sale menghancurkannya menjadi pasta, cahaya cemerlang muncul dari atas kepala Huang Xiaolong. Enam belas sayap muncul di belakangnya, dan Rune Divine pancaran berputar di sekitar mereka. Jejak energi misterius melonjak keluar dari Rune tanpa tanda-tanda berhenti. Tampaknya bisa merasakan resonansi dari enam belas sayap Huang Xiaolong, Radiance Divine Sale mulai melambat. Itu akhirnya berhenti tepat sebelum menghancurkan Huang Xiaolong menjadi pasta. Adapun bila besar yang telah diubah Lu Kun menjadi, dia dihentikan oleh kota keabadian dan dua belas malaikat bersayap Huang Xiaolong bersama dengan seratus penjaga mati. Ledakan, Blade Ki meletus dari titik tabrakan dan menebas semua pasukan sial dari Radiance Divine City yang gagal menghindar tepat waktu. Mereka bahkan tidak bisa berteriak kesakitan ketika pedang Lu Kun Ki menebas mereka hingga berkeping-keping karena mereka benar-benar menguap begitu mereka bersentuhan dengannya. Ketika bila Ki mendarat di Four Spirits Divine Armor Huang Xiaolong, dia tersandung beberapa langkah ke belakang. Meskipun kemunduran kecil yang dihadapi Huang Xiaolong karena Lu Kun, Dun Ei tidak senang sama sekali. Sebaliknya, ekspresi suram tergantung di wajahnya saat dia mati-matian mencoba mengingat Radiance Divine Cell. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak akan mendengarkan perintahnya. Seolah-olah dia telah kehilangan semua koneksi dengan itu. Ini? Ini tidak mungkin. Dun Ei meraung. Dia telah menyempurnakan Radiance Divine Cell selama beberapa ratus juta tahun. Itu sudah lama menjadi miliknya. Kehilangan koneksi dengan itu tidak seharusnya terjadi. Enam belas sayap. Enam belas sayap Huang Xiaolong. Dia memelototi delapan pasang sayap di punggung Huang Xiaolong dengan kebencian membara di matanya. Jelas bahwa dia ingin merobeknya dari punggungnya sebelum meledakkannya menjadi ketiadaan. Tidak ada yang tidak mungkin, cibir Huang Xiaolong. Dun Ei, aku sudah menerima warisan Radiance Ancestor. Enam belas sayap terbentuk dengan kekuatan warisannya. Itu terbentuk dari kekuatan asal Radiance World. Radiance Divine Cell diciptakan oleh Radiance Ancestor menggunakan energi asal Radiance World. Selama segel memasuki area yang dikendalikan oleh aura enam belas sayapku, itu akan menjadi milikku. Huang Xiaolong mengira dia tidak akan bisa memaksa Dun Ei untuk mengeluarkan Radiance Divine Cell. Jika Dun Ei menolak untuk mengeluarkannya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan Radiance Divine Cell. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Namun, gelombang kejut yang mengerikan segera menghantam Huang Xiaolong sebelum dia bisa bersuka cita. Berbalik, Huang Xiaolong melihat bagaimana orang tua bulan naik menekan monster tua lunzuan. Chang Mutian terkunci dalam pertempuran sengit dengan Raja Bayangan, dan Elan bertarung melawan Chiyou. Jiang Hong berjuang tanpa lelah melawan Chuhan dari Gerbang Dewa Pembantaian, saat Chang Sung Yuan menghancurkan wajah Lin Cheng. Lima pertempuran besar antara sepuluh penguasa menyebabkan ruang di sekitar mereka runtuh saat aliran udara kekacauan muncul di retakan ruang yang mereka sebabkan. Beberapa permukaan dunia yang terletak lebih dekat ke medan perang penguasa mulai runtuh meskipun sepuluh dari mereka tidak menargetkan mereka. Bumi retak, gunung-gunung hancur, dan lautan terbalik. Sungai mengalir terbalik, dan kota-kota runtuh ke tanah. Huang Xiaolong tidak lagi peduli tentang pertempuran antara penguasa, dan dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Lukun. Radiance Divine Skepter muncul di tangannya saat dia menggesekannya ke arah Lukun dengan jentikan tiba-tiba di pergelangan tangannya. Radiance Divine Flame yang menutupi area beberapa ratus ribu kaki di sekitar tongkat mengguncang galaksi di sekitar mereka. Memanggil Aola Surgawi, Huang Xiaolong tidak menahan apapun saat dia mengendalikan Radiance Divine Cell untuk menghancurkan Lukun pada saat yang bersamaan. Tiga artefak terpenting dari Radiance World mengepung Lukun dalam sekejap. Ketika tiga artefak membentuk segitiga sempurna, mereka memancarkan tekanan yang mengerikan, dan seberkas cahaya menembus langit. Seolah-olah matahari sendiri sedang mengalami supernova, berkas cahaya menerangi seluruh dunia. Bahkan para ahli yang bersembunyi jauh bisa melihat pilar cahaya yang besar. Detik berikutnya, sosok besar yang terbuat dari cahaya muncul dari pilar cahaya. Semua orang di Radiance World menatap sosok itu dengan kaget. Itu-itu leluhur radians. Apakah ini kebangkitan leluhur radians? Tidak, itu adalah jejak jiwa dari leluhur radians. Ahli yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok besar cahaya, dan sok mencengkeram hati mereka. Ketika tiga artefak tertinggi dari Radiance World beresonansi satu sama lain, mereka berhasil membangkitkan jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Radiance Ancestor. Meskipun itu hanya jejak jiwanya, itu memiliki seluruh kekuatan dunia radians. Para ahli yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan, dan duniai merasa tubuhnya gemetar seperti daun tertiup angin. Sosok besar itu membalik telapak tangannya saat semua orang menatapnya dengan kaget. Energi pancaran mulai berkumpul di telapak tangannya, dan seolah-olah memegang seluruh kekuatan dunia pancaran di tangannya. Tanpa ragu, itu menamparkan Lukun ke bawah. Meskipun Lukun sudah memasuki alam berdaulat dan telah mengolah seni iblis penampilan segudang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap serangan itu dengan kaget. Dia tahu bahwa jika telapak tangan mendarat di atasnya, dia pasti akan mati. Dengan kultivasinya, tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu. Lagi pula, dia telah membobol Sovereign Realm belum lama ini. Lukun mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan teriakan serak. Cahaya hitam keluar dari tubuhnya, dan armor hitam pekat muncul di sekelilingnya. Kala jengking iblis merah terlihat di pelat dada baju besi, dan kala jengking iblis memiliki dua kepala. Ada rune iblis ungu yang berlari di sekitar armor. Itu adalah artefak Grand Miss kelas atas, Crimson Scorpion Armor. Beberapa monster tua mengenali armor itu, dan mereka tersentak kaget. Lukun tidak berani berlama-lama karena sesuatu yang lain muncul di ruang di atasnya. Objek yang muncul seperti mangkuk sedekah yang dibawa oleh seorang biksu, tetapi makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dalamnya. Itu mangkuk hantu. The Ghost Bowel adalah artefak Grand Miss bermutu tinggi lainnya. Lukun menuangkan energinya ke Crimson Scorpion Armor dan Ghost Bowel saat dia mengambil telapak tangan yang terbang ke arahnya. Berdengung. Dalam sekejap telapak tangan mendarat di atasnya, seolah-olah dunia runtuh. Ghost Bowel dikirim terbang, dan gagal menghentikan telapak tangan raksasa bahkan untuk sepersekian detik. Sebagai garis pertahanan terakhir Lukun, kala jengking merah besar muncul dari baju besinya. Lukun mengangkat kedua tangannya dan mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa dalam dirinya untuk menahan serangan telapak tangan. Dengan dia fokus pada telapak tangan raksasa, dia gagal memperhatikan tindakan Huang Xiaolong. Sebuah cermin muncul di tangan Huang Xiaolong, dan tidak ada yang tahu kapan itu muncul. Begitu muncul, iblis tertinggi mungkin menyelimuti dunia, dan teror mencengkeram hati semua orang yang hadir. Pada saat yang hampir bersamaan, tatapan semua orang mendarat di cermin di tangan Huang Xiaolong. Bahkan penguasa yang terkunci dalam pertempuran sengit berhenti bergerak dan berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Cermin itu tampaknya mampu mengumpulkan semua kegelapan dan energi yin yang dingin antara langit dan bumi. Pada saat itu, Huang Xiaolong tampaknya telah berubah menjadi pengontrol yin dan yang itu sendiri, yang mengatur hukum hidup dan mati itu sendiri. Mungkinkah? Tanda seru. Jiang Hong berseru kaget. Itu cermin ajaib sembilan yin. Sebuah suara bergema di udara. Meskipun volumenya tidak terlalu keras, itu mengandung kekuatan penghancur yang bergema di telinga semua orang yang hadir. Cermin ajaib sembilan yin. Semua orang merasa seolah-olah ada bom yang meledak di benak mereka. Cermin ajaib sembilan yin adalah harta tertinggi suku mayat raksasa sembilan yin. Di masa lalu, Si Ming telah membunuh jalannya ke dunia ilahi dengan cermin ajaib sembilan yin di tangannya. Kekuatan cermin telah lama terpatri di benak setiap orang yang telah mendengar tentang pertempuran dahsyat itu. Menyebut namanya saja akan membuat hati banyak orang menjadi dingin. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa cermin ajaib sembilan yin hanya berada di urutan kedua setelah pengadilan surga wikuno. Itu akan menjadi harta karun peringkat kedua di segudang dunia. Orang bisa dengan mudah membayangkan kekuatan yang dimiliki pengguna cermin itu. Ketika Lukun melihat cermin muncul di tangan Huang Xiaolong, pikirannya menjadi kosong. Dia lupa tentang telapak tangan besar yang dibanting ke arahnya, dan jantungnya mulai berpacu. Sayang sekali Huang Xiaolong tidak akan menunggu semua orang mencerna fakta bahwa dia memiliki cermin ajaib sembilan yin. Dia menuangkan energi kegelapan dari Arkdevil Supreme Godet ke dalamnya tanpa menyerah. Setelah menerima warisan Raja Neraka, dia bisa mengendalikan yin kidingin terkuat dari neraka. Seiring dengan energi kegelapan dari Arkdevil Supreme Godet, Huang Xiaolong mengaktifkan cermin ajaib sembilan yin. Pilar cahaya hitam yang mengerikan melesat ke langit. Ledakan, semua cahaya di Radiance World ditelan oleh pilar kegelapan. Di hadapan kegelapan tertinggi, bahkan cahaya itu sendiri harus mundur. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan atau menghalangi munculnya pilar kegelapan. Dengan kecepatan luar biasa, pilar kegelapan muncul di hadapan Lukun. Sebelum pilar kegelapan itu menabraknya, Lukun sudah merasakan darahnya mengalir terbalik. Dia bisa merasakan energi di tubuhnya membeku, dan perasaan tidak berdaya memenuhi dirinya. Lukun mengangkat kepalanya untuk mengaum ke langit. Alih-alih memblokir telapak tangan raksasa, Lukun mengarahkan seluruh energinya ke pilar kegelapan. Penampilan segudang cahaya iblis agung. Saat dia melepaskan kekuatannya di pilar kegelapan, gambar besar iblis muncul. Dibentuk oleh lebih dari 10 ribu sinar cahaya iblis yang berbeda, serangan Lukun tampaknya memiliki kekuatan yang menghancurkan dunia. Gemuruh. Ketika pilar kegelapan bertabrakan dengan serangan Lukun, langit berguncang. Namun, jelas siapa yang menang. Ketika dua serangan pamungkas bentrok, iblis yang dipanggil oleh Lukun membeku dalam sekejap. Getaran menjalari hati semua orang yang hadir. Demiriat appearance Grand Devil Light adalah serangan yang berisi kekuatan penuh dari ahli Soverein Realem. Namun, itu gagal bertahan sedetikpun di depan pilar kegelapan yang dipanggil oleh Huang Xiaolong. Beruntung bagi Lukun, iblis berhasil menghentikan pilar cahaya di tempatnya setelah berubah menjadi patung es. Namun, begitu dia santai, telapak tangan raksasa itu menabraknya. Saat dia mengangkat kepalanya, sinar cahaya yang cemerlang membutakannya. Telapak tangan yang dikirim oleh untayan jiwa leluhur radians jatuh ke atasnya tanpa penghalang. Tubuh Lukun membeku sesaat, dan dia dikirim terbang. Ketika dia akhirnya menabrak salah satu pegunungan besar di permukaan dunia yang jauh, dia membuat lubang di bumi. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget. Huang Xiaolong tidak ragu-ragu saat 16 sayap di punggungnya terbentang sekali lagi. Energi pancaran tanpa batas mengalir ke sayap, dan aura yang dipancarkan Huang Xiaolong mulai melambung. Ketika energi asal Radiance World memasuki tubuhnya, Huang Xiaolong bertenaga sekali lagi. Dia mengendalikan Radiance Divine Cell, Radiance Divine Scepter, dan Heavenly Hall untuk menghancurkan Lukun sekali lagi. Memutar cermin ajaib sembilan yin di tangannya, pilar kegelapan lainnya muncul. Kali ini, itu memblokir area di sekitar Lukun. Ketika Lukun muncul dari lubang di tanah, dia menatap tiga harta tertinggi dari Radiance World yang terbang ke arahnya. Sama seperti dia telah menerima nasibnya, pilar kegelapan lain muncul di ruang di sekitarnya. Pilar kegelapan yang baru saja muncul mengandung aura jahat, dan berisi sejenis kidingin yang bisa membekukan langit. Itu muncul di depan Lukun dan melindunginya dari serangan Huang Xiaolong. Cukup mengejutkan, itu berhasil memblokir serangan bertenaga penuh Huang Xiaolong. Dibandingkan dengan miriat appearance Grand Devil Light yang pernah digunakan Lukun sebelumnya, pilar cahaya yang baru saja muncul berkali-kali lebih kuat. Ini, beberapa paus menelan seteguk air liur karena terkejut. Sembilan Cahaya Yin, Huang Xiaolong dan Chang Song Yuan berseru pada saat bersamaan. Mereka berdua pernah mengalami cahaya sembilan yin di masa lalu ketika Si Ming membunuh jalannya ke lembah beruang naga. Begitu kata-kata itu keluar dari bibir mereka, ruang mulai bergetar, dan sosok besar muncul dari celah di ruang angkasa. Di sekitar sosok raksasa, Ki Kematian berputar-putar dan membentuk lautan tanpa batas. Bahkan mereka yang bersembunyi di suatu tempat yang jauh dari medan perang bisa merasakan kekuatan Ki Kematian. Si Ming, nenek moyang dari suku mayat raksasa sembilan yin, Si Ming, akhirnya muncul. Tidak ada yang mengira bahwa Si Ming akan muncul di saat tergelap Radiance Divine City. Hati semua orang di Radiance Night Corp tenggelam. Raut wajah Elan menjadi serius. Meskipun kekuatan Si Ming tidak bisa menandingi monster tua, Lun Zuan, ketenarannya telah lama melampaui monster tua itu. Dia adalah orang yang hampir menghancurkan pengadilan surgawi. Di masa lalu, dia telah memimpin suku mayat raksasa sembilan yin untuk menaklukkan lebih dari setengah dunia ilahi. Dia telah membunuh banyak ahli dari dunia ilahi, dan tidak ada yang tahu berapa banyak ahli super yang telah dia bunuh. Ketenarannya berasal dari sungai darah dan gunungan tulang yang dia kumpulkan. Ketika Lun Zuan melihat penampilan Si Ming, dia mendengus. Untung kau ada di sini. Bantu aku di sini. Kami akan menekan orang tua penghormatan bulan. Meskipun orang tua bulan penghormatan tidak muncul, dia telah mengalahkan Lun Zuan hanya dengan tongkatnya. Lun Zuan diganggu sampai dia tidak bisa melawan. Dia sudah menderita luka parah, dan dia hampir tidak bisa bertahan. Penampilan Si Ming membuatnya melompat ke girangan. Si Ming berbalik dan menatapnya. Saudara Lun Zuan, jangan khawatir. Tunggu aku untuk membunuh Huang Xiaolong. Setelah saya selesai di sini, saya akan membantu Anda. Tetapannya dengan cepat beralih untuk melihat cermin ajaib sembilan yin di tangan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, aku tidak pernah berharap kamu menjadi orang yang memegang hartaku. Anda bahkan tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya Anda menyianyikan potensi harta saya. Serahkan sekarang, dan aku akan memberimu kematian tanpa rasa sakit. Itu adalah ancaman terbuka. Namun, Huang Xiaolong mencibir, Si Ming, kamu bahkan tidak bisa membunuhku ketika aku berada di alam Raja Surgawi. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda dapat melakukannya sekarang? Tunggu sampai aku menyatukan Radiance World. Saya akan memimpin pasukan saya untuk memusnahkan suku sembilan yin mayat Anda setelah saya selesai di sini. Itu benar. Pikiran untuk menyerang suku mayat raksasa sembilan yin telah melewati pikiran Huang Xiaolong di masa lalu. Saat ini, penampilan Si Ming hanya memperkuat tekadnya untuk menghancurkan suku mayat raksasa sembilan yin. Si Ming tertawa terbahak-bahak ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menyatukan dunia cahaya dengan bantuan orang tua bulan yang mulia? Biarkan saya memberitahu Anda, selain Chuhan dan saya, ada banyak ahli di neraka yang berharap Anda gagal menyatukan dunia Radiance. Kamu pasti akan mati di sini hari ini. Sebelumnya, Si Ming tidak berencana untuk bergerak ketika dia tahu bahwa Raja Bayangan dan Lun Zuan membantu duniai. Namun, dia tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman di hatinya, dan dia telah memutuskan untuk pergi ke Radiance Divine World untuk melihatnya. Tentu saja, dia tidak datang sendirian. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, sosok lain muncul di belakangnya. Begitu dia muncul, kabut gelap sepertinya memenuhi area itu. Ki hantu tanpa batas berputar-putar, dan seolah-olah ada miliaran hantu yang membentuk lautan jiwa di belakangnya. Dengan goyangan lengannya, dia akan dapat memerintahkan pasukan hantunya untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun ketenaran pendatang baru tidak bisa dibandingkan dengan Si Ming, aura di sekelilingnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang lemah. Siapa dia? Beberapa ahli gagal mengenalinya, dan mereka tidak bisa tidak bertanya. Karena dia bisa muncul di Radiance World bersama Si Ming, dia pasti bukan siapa-siapa. Terlebih lagi, aura yang dia pancarkan lebih kuat dari orang-orang seperti Chuhan atau Chiyou. Ini Kin Fan, seseorang berseru kaget. Ketika para uskup dan uskup agung dari Radiance Night Corp mendengar namanya, ekspresi mereka berubah. Ini benar-benar Kin Fan ini adalah penguasa kota dari kota Fengdu. Pakar terkuat di dunia hantu. Seseorang melanjutkan, dan semua orang menelan seteguk air liur karena terkejut. Tidak ada yang akan mengira bahwa penguasa kota-kota Fengdu, Kin Fan, akan bersedia bergandengan tangan dengan Si Ming untuk menghentikan Huang Xiaolong dari menyatukan dunia Radiance. Murid Huang Xiaolong menyusut ketika dia melihat Kin Fan. Dun Ei tertawa terbahak-bahak saat perasaan gembira muncul di hatinya. Huang Xiaolong, dengan senior Si Ming dan tuan kota Kin Fan bergerak, kamu pasti akan mati. Tawa gilanya menggelegar di udara. Penampilan Si Ming dan Kin Fan di luar dugaan semua orang. Si Ming terkeke pelan. Huang Xiaolong, saya yakin Anda tidak pernah berpikir bahwa penguasa kota-kota Fengdu akan bekerja dengan saya. Kecepatan peningkatan Anda terlalu menakutkan. Jika kami mengizinkan Anda untuk menyatukan Radiance World, Anda mungkin akan menyapu tiga dunia di neraka berikutnya. Semua kekuatan di neraka akan menderita, dan sebagai penguasa dunianya, Kin Fan tidak ingin hal seperti itu terjadi. Huang Xiaolong mencibir dengan dingin, bahkan dengan tambahan Kin Fan, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya untuk menyatukan dunia Radiance? Giliran Kin Fan untuk berbicara. Huang Xiaolong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat mencapai tujuanmu? Sementara Kin Fan berbicara dengan Huang Xiaolong, Si Ming tidak tinggal diam. Dia mengambil langkah dan melintasi jarak yang jauh antara mereka dan Huang Xiaolong. Segera, Si Ming muncul di depannya. Dia mengulurkan tangan dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Huang Xiaolong. Serangan telapak tangannya melanjutkan jumlah mayat yang mengerikan dan ki yang dingin. Ekspresi Huang Xiaolong berubah. Dia bersiul, dan enam belas sayap di belakangnya bergetar sekali lagi. Energi pancaran tanpa batas melonjak ketubuhnya sebagai Radiance Divine Cell, dan Aula Surgawi memancarkan sinar cahaya yang gemerlap di ruang di atas kepalanya. Tongkat ilahi Radiance di tangannya menghasilkan pilar cahaya yang menyambut serangan Si Ming. Huang Xiaolong memanggil dewa tertingginya, dan mereka muncul di sekitarnya dalam sekejap. Secara bersamaan, dua belas malaikat bersayap dua belas berubah menjadi sinar cahaya yang berputar di sekitar Huang Xiaolong. Mereka berubah menjadi dunia kecil di sekelilingnya. Saat untayan jiwa leluhur Radiance muncul sekali lagi, telapak tangan yang terbentuk dari cahaya menghantam serangan Si Ming. Ledakan, telapak tangan Si Ming bentrok dengan serangan telapak tangan leluhur Radiance. Ledakan, telapak tangan raksasa yang terbentuk dari energi pancaran dihancurkan oleh Si Ming dalam sekejap. Untayan jejak jiwa Radiance Ancestor hancur. Apapun yang Huang Xiaolong coba, dia menghadapi Si Ming sekarang. Meskipun kekuatan gabungan dari serangan pamungkas Huang Xiaolong kuat, Si Ming tidak sele mahlukun. Dengan kekuatan yang tak terbendung, telapak tangan Si Ming terus terbang menuju Huang Xiaolong. Keempat binatang aneh itu mengeluarkan teriakan keras, dan mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk menahan serangan mendadak Si Ming. Empat binatang Dark Devil Palem. Energi kegelapan tirani menutupi langit. Seringai dingin keluar dari bibir Si Ming ketika dia melihat upaya keempat binatang itu untuk menghentikannya. Kamu hanya semut bagiku. Bahkan jika Raja Kegelapan datang sendiri, dia tidak akan bisa menghentikanku. Detik berikutnya, empat binatang aneh dikirim terbang. Melihat empat binatang aneh gagal menghentikan Si Ming, naga es itu melangkah dan menyemprotkan kidingin ke arahnya. Kidingin yang melonjak ke arah Si Ming memiliki kekuatan untuk membekukan seluruh pesawat ilahi. Namun, mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikan telapak tangan Si Ming. Kidingin tersebar di hadapan kekuatannya yang menakutkan dan semua naga es dikirim terbang. Melihat Huang Xiaolong akan diledakkan hingga kehampaan oleh serangan Si Ming, sebuah kota besar muncul di ruang di atas Huang Xiaolong dan menghantam Si Ming. Kota keabadian akhirnya muncul. Dengan kekuatan kolektif dari seratus undet ne terguar, kota keabadian memancarkan kekuatan tanpa batas. Sayang sekali Si Ming tampaknya tidak peduli dengan kota keabadian. Dia terus menyerang Huang Xiaolong saat sebuah benda terbang keluar dari puncak kepalanya untuk menghentikan kota keabadian. Ketika kota keabadian menabrak objek misterius yang dikirim Si Ming, kota besar itu dikirim terbang. Dalam sekejap kota keabadian dikirim terbang, telapak tangan Si Ming melewati kekuatan gabungan dari Radians Divine Seal dan Heavenly Hall. Itu mendarat di dunia kecil yang dibentuk oleh 12 malaikat bersayap 12 di sekitar Huang Xiaolong dan energi Si Ming menghantam baju besi ilahi Huang Xiaolong. Saat Elan, Jiang Hong, dan yang lainnya ditahan oleh para ahli Soverein Realem dari sisi lain, mereka hanya bisa menyaksikan serangan Si Ming mendarat di Huang Xiaolong. Huang Xiaolong dikirim terbang dan cahaya di sekitar armor ilahi empat rohnya meredup. 16 sayap di belakangnya tidak lagi memancarkan cahaya gemerlap saat dia menabrak salah satu bintang yang terletak di luar angkasa. Bahkan bintang besar itu gagal menghentikan Huang Xiaolong saat meledak dengan ledakan keras. Ketika Huang Xiaolong akhirnya berhenti, dia memuntahkan seteguk darah segar. Meskipun Huang Xiaolong memiliki perlindungan fisik naga sejati, fisik iblis naik, dan fisik ilahi radians, dia gagal menerima serangan telapak tangan Si Ming. Kekuatan ahli Realem Soverein tahap menengah sudah cukup untuk membalikkan langit. Yang mulia, Elan dan anggota Radians Night Corp berteriak serempak. Huang Xiaolong berbalik dan menggelengkan kepalanya pada Elan dan yang lainnya. Saya baik-baik saja. Dia menyeka jejak darah di pipinya dan tanda ilahi cahaya di sayapnya mulai berputar lagi. Saat energi pancaran mengalir ke tubuh Huang Xiaolong, dia dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Si Ming hanya itu yang kamu punya. Huang Xiaolong memelototi Si Ming dan melanjutkan, saya telah menerima warisan Raja Neraka dan Leluhur Cahaya. Terlepas dari apakah saya di neraka atau dunia cahaya, tidak ada yang bisa membunuh saya. Bahkan jika Soverein tingkat tinggi datang, dia tidak akan bisa mengambil nyawaku, apalagi kamu. Para ahli yang bersembunyi di sekitar untuk menyaksikan pertempuran saling menatap dan melihat ekspresi cemas di mata pihak lain. Tentu saja, Si Ming tidak akan mundur karena apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu di sini, aku hanya akan menyegelmu dan membawamu keluar dari Radiance World. Begitu kita keluar, aku akan tetap membunuhmu. Dia sudah lama memikirkan apa yang harus dia lakukan jika dia gagal mengambil nyawa Huang Xiaolong di Radiance World. Itu juga mengapa dia sangat cemburu pada Huang Xiaolong. Kalau saja aku yang menerima warisan. Dengan kekuatanku, tidak ada yang bisa menghentikanku. Bahkan jika Tuan Wansi dari kota segala surga datang, dia tidak akan bisa membunuhku. Si Ming tidak lagi ragu-ragu saat dia bergerak melawan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, kamu tidak lebih dari semut yang sedikit lebih besar di mataku. Mari kita lihat berapa lama kamu akan bisa bertahan. Sebuah telapak tangan yang berisi kekuatan untuk menghancurkan dunia terbang menuju Huang Xiaolong. Itu membawa serta lautan mayat yang tak terbatas dan kidingin yang tak ada habisnya. Namun, naga ungu besar muncul di Cakrawala sebelum serangannya bisa mendarat di Huang Xiaolong. 2010, saat naga ungu raksasa memutar tubuhnya di udara, itu berubah menjadi kata besar yang menggantung tinggi di angkasa. Kata yang dibentuknya adalah teks kuno, naga, dan kekuatan naga tirani menekan semua orang yang hadir. Berdengung, naga ungu itu menabrak lautan kimayat tanpa berpikir dua kali. Laut berguncang, dan serangan si Ming mulai pecah. Karena kemunculan tiba-tiba naga ungu, si Ming dikirim mundur, dan tubuhnya bergetar karena benturan. Semua orang menatap naga ungu dengan kaget. Seorang lelaki tua yang matanya berkobar dengan cahaya bintang muncul dari kehampaan setelah si Ming mundur. Aura di sekelilingnya ditundukkan, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan udara megah di sekelilingnya. Penampilannya menyebabkan penguasa seperti Chiyou, Chuhan, dan yang lainnya merasakan penindasan. Raja Nenek, Raja bayangan berteriak, dan semua orang bisa mendengar ketakutan dalam suaranya. Apa? Itu adalah Raja Nenek Moyang. Raja Nenek muncul. Beberapa ahli bersembunyi di pesawat ilahi jauh dari pertempuran menelan seteguk air Liur Sok. Baik Huang Xiaolong dan Jiang Hong adalah muridnya. Melihat jumlah orang di sisi Radiance Divine City, dia harus datang untuk menyeimbangkan lapangan permainan. Dia tidak akan membiarkan mereka diganggu tanpa mengangkat jari. The King of Grand Mies adalah ahli nomor satu yang sebenarnya di dunia ilahi. Segalanya semakin memanas, apakah ini akan berubah menjadi pertempuran para Tuhan? Beberapa tokoh tingkat leluhur berdiskusi satu sama lain dengan penuh semangat. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita melihat para ahli Soverein Realem? Tanda seru. Mereka bahkan tidak akan muncul di dunia selama beberapa ratus juta tahun sekaligus saat ini. Semua ahli lama sudah keluar. Monster Tua Lunzuan, Orang Tua Bulan Penghormatan, Raja Nenek Moyang, Chang Mutian, Raja Bayangan, semuanya datang. Pertempuran ini akan mengguncang langit. Raja Grand Mies tidak repot-repot membuang waktu saat dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk muncul di hadapan semua orang. Jiang Hong dan Huang Xiaolong mengabaikan lawan mereka saat mereka buru-buru terbang untuk menemui Raja Nenek. Menguasai, Raja Grand Mies menganggupkan kepalanya dan tertawa. Sesuatu terjadi di tanah Grand Mies, dan aku ditahan. Sepertinya saya berhasil tepat waktu. Setelah berbicara dengan murid-muridnya, ekspresinya berubah saat dia berbalik untuk menatap Si Ming. Si Ming, kamu mengabaikan statusmu sebagai penguasa dan bergerak pada muridku dari waktu ke waktu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya sudah tua dan tidak berguna? Tanda seru. Biarkan saya memberitahu Anda, saya pasti akan mengganggu pertempuran ini. Setelah aku kembali, aku akan menuju ke dunia roh dan memusnahkan sukumu. Basmi suku mayat raksasa sembilan yin. Meskipun Raja Nenek Moyang membicarakannya dengan santai, kata-katanya mengguncang hati semua orang yang hadir. Jumlah orang yang berani berbicara tentang memusnahkan suku mayat raksasa sembilan yin dapat dihitung dengan satu tangan. Tentu saja, Raja Nenek Moyang adalah salah satunya. Meskipun semua orang yang hadir mendengar pernyataannya, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Itu adalah Raja Nenek Moyang yang mereka bicarakan. Dia adalah ahli yang telah menjaga dunia ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Kaisar Surgawi kuno harus menghormatinya. Jika ada yang harus memberi peringkat pada ahli alam berdaulat di dunia ilahi, tempat nomor satu pasti akan diberikan kepada Raja Nenek Moyang. Kaisar Surgawi saat ini, di Jun, akan berada di peringkat kedua tanpa diragukan lagi. Ketenaran Raja Nenek Moyang telah lama melampaui ketenaran Siming. Sebuah cahaya ungu melintas di mata Raja Nenek Moyang, dan dia tidak repot-repot memberi Siming waktu untuk menjawab. Cahaya ungu berubah menjadi naga emas besar yang melebar tanpa batas di mata semua orang. Dunia Grand Miss terbentuk dalam sekejap. Ekspresi Siming berubah saat dia mengedarkan energi di tubuhnya untuk bertahan melawan serangan Raja Nenek Moyang. Ki kematian melonjak keluar dari pedang di tangannya, dan Dewa Kematian muncul satu demi satu. Kemunculan Dewa Kematian menyebabkan getaran di hati para penonton. Ledakan, sayang sekali Siming bukan tandingan Raja Nenek Moyang. Naga ungu menabrak Dewa Kematian yang diciptakan oleh Siming, dan sinar cahaya menembus ki kematian seperti pisau panas menembus mentega. Siming mundur berulang kali. Meskipun ketenaran Siming mengguncang dunia, jelas bahwa dia bukan tandingan lelaki tua itu. Ekspresinya tenggelam ketika dia melihat Raja Nenek yang berdiri tegak di ruang di depannya. Bilah di tangannya persis blade of deed, tapi itu adalah produk setengah jadi. Dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, dan tidak ada kesempatan baginya untuk melawan Raja Nenek Moyang dengan senjata setengah jadi. Jika dia benar-benar berhasil memperbaiki blade of deed, itu mungkin baginya untuk menutup jarak antara dia dan orang tua itu. Bagaimanapun, dia berada di puncak alam penguasa Orde keempat. The King of Grand Miss hanya berada di puncak Realem Soverein Orde kelima awal. Tidak peduli seberapa kuat fisik sembilan yin dan seni mayat beracun, itu tidak cukup baginya untuk menantang Raja Nenek. Siaolong, pergi berurusan dengan yang lain. Raja Grand Miss menoleh ke huang Siaolong dan berkata, aku akan berurusan dengan Siming dan Qin Fan. Satu lawan dua, meski kalah jumlah, King of Grand Miss yakin bisa mengalahkan mereka berdua sekaligus. Hwang Siaolong dan Jianghong menganggup dan mengalihkan perhatian mereka kembali ke Lukun dan Cuhan. Di aula utama pengadilan surgawi, mata di Jun tetap terpaku pada cermin misterius. Dia bisa melihat bahwa Dun Ae sudah berada di atas angin ketika Siming dan Qin Fan telah tiba. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Nenek Moyang akan muncul dan menekan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, itu masalah waktu sebelum Hwang Siaolong menyatukan dunia radians. Yang mulia, mengapa kita tidak mengundang leluhur Buddha untuk bergerak? Salah satu Grand Marshal menyarankan ketika dia melihat ekspresi suram di wajah di Jun. Leluhur Buddha memiliki sesuatu yang menentang Raja Nenek Raka. Dia menabur benih kebencian dengan Radians World ketika dia berurusan dengan Radians Ancestor di masa lalu. Dia seharusnya sangat tidak mau menonton saat Hwang Siaolong menyatukan dunia radians. Mata semua orang yang hadir di aula berbinar. Betul sekali. Yang mulia, leluhur Buddha pasti akan membantu. Dengan penampilannya, Hwang Siaolong tidak akan bisa berhasil bahkan jika Raja Nenek dan orang tua bulan yang mulia berdiri di belakangnya. Leluhur Buddhis mengendalikan lebih dari setengah dunia Buddhis. Jika dia bergerak, setengah dari kekuatan gabungan dunia Buddhis akan bergerak bersamanya. Tidak mungkin bagi Hwang Siaolong untuk berhasil. Dengan kekuatan leluhur Buddhis yang tak terduga, dia mungkin telah menembus ke alam penguasa Orde kelima. Dia seharusnya bisa menghadapi Raja Nenek jika dia bergabung dalam pertempuran. Dijun menganggupkan kepalanya perlahan. Kesuraman yang dia rasakan tersapu saat dia tertawa terbahak-bahak, baiklah. Saya pribadi akan menulis surat kepadanya untuk mengundangnya bergabung dalam pertempuran. Tak lama, surat yang ditulis oleh Kaisar Surgawi Dijun secara pribadi mendarat di tangan utusan dunia Buddhis yang ditempatkan di dunia ilahi. Itu dengan cepat dikirim ke leluhur Buddha. Gunung Sumi yang saleh berdiri tegak di tengah inti dunia Buddhis saat memancarkan cahaya tanpa akhir. Di aula utama Gunung Sumi yang saleh, leluhur Buddha duduk di tengah kursi teratai emas sembilan petalet miliknya. Berbagai Buddha, Bodhisattva, dan arahat berdiri di kedua sisi aula. Ketika leluhur Buddha menerima surat Dijun, dia membacanya perlahan sebelum membuka mulutnya untuk menanyakan sisanya. Saya merasa permintaan Dijun sebenarnya bisa diterima. Penyatuan dunia cahaya oleh Huang Xiaolong bukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi dunia Buddhis kita. Jelas bahwa dia cenderung mengirim pasukan untuk membantu Dunyi di Radiance Divine World. Buddha kuno Nanran adalah Buddha kuno terkuat di bawah leluhur Buddha. Faktanya, dia telah menjadi seorang Buddha sebelum leluhur Buddhis saat ini menggantikannya. Dia perlahan menganggupkan kepalanya. Aku juga setuju. Buddha kuno alam berdaulat lainnya, Wu Liang, setuju dengan leluhur Buddha. Setelah kedua Buddha kuno setuju, semua orang perlahan setuju dengan saran Dijun. Hanya ada sekelompok kecil orang yang keberatan dengan gagasan itu. Uti tiba-tiba masuk ke aula, dan dia membungkuk kepada leluhur Buddha. Tuan, kami tidak bisa mengirim pasukan. Saya memiliki hubungan yang cukup baik dengan pangeran dunia naga, dan menurut saya, kita harus membantu Huang Xiaolong menghadapi musuh-musuhnya. Leluhur Buddha menatap putih, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Aku tahu tentang apa yang terjadi di kota suci bulan referens. Anda menawarinya setengah botol air suci Buddha untuk menyelesaikan dendam di antara kita. Bukankah dia sudah menolakmu? Uti terdiam sesaat, tetapi dia dengan cepat melanjutkan, bahkan jika dia menolak, dia pasti akan setuju jika aku mencoba lagi. Jika itu tidak berhasil, aku hanya akan mengganggunya sampai berhasil. Leluhur Buddha menggelengkan kepalanya dan gagal menjawab. Raut wajah putih meredup. Sepertinya tuannya telah memutuskan untuk ikut campur dalam pertempuran. Ketika Dijun menerima konfirmasi bahwa leluhur Buddha telah setuju untuk bergerak, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Besar, itu hebat. Huang Xiaolong, kamu tidak akan pernah berhasil menyatukan dunia cahaya begitu leluhur Buddhis bergerak. Turunkan pesananku. Sebarkan 500 juta pasukan elit lagi. Dijun berteriak pada para marsikal di bawah. Mereka akan mengirim 500 juta pasukan elit lagi untuk membantu duniai. Ketika Grand Marsals dan Marsals mendengar perintahnya, mereka merasa seperti ada bom yang meledak di kepala mereka. Yang mulia, ini kami beberapa marsikal mulai menghalangi Dijun untuk membuat keputusan yang terburu-buru. Dijun menjabat tangannya untuk mengabaikan kekhawatiran mereka. Itu tidak masalah. Selama leluhur Buddha bergerak, Huang Xiaolong pasti akan kalah. Kami akan mengirim lebih dari 500 juta pasukan elit untuk menekan Huang Xiaolong dan Radians Nightcorp. 300 juta elit yang kami kirim sebelumnya akan tiba di dunia Radians kapan saja sekarang. He he, Huang Xiaolong, aku harap kamu menyukai hadiahku. Tawa gila Dijun bergema di aula. Saat Dijun sedang merayakan, Raja Nenek Mo yang terkunci dalam pertempuran sengit melawan Si Ming dan Qin Fan. Orang tua bulan penghormatan memukul monster tua Lunzuan. Ada pun pertempuran antara Chang Mutian dan Raja Bayangan, Chang Mutian perlahan-lahan pingsan di atas Raja Bayangan. Pertarungan elan dengan Chiyou akan segera berakhir saat tubuh Chiyou penuh dengan luka. Melihat Cuhan dari gerbang dewa pembantaian, dia sudah berubah menjadi saringan manusia di bawah serangan terus-menerus Jianghong. Pasukan Radians Divine City ditekan oleh Radians Nightcorp saat mereka mundur semakin jauh. Para uskup Radians Divine City, yang dikendalikan oleh Huang Xiaolong, masih melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap sekutu mereka sendiri. Situasi di pihak Dun EI tampak sangat suram. Huang Xiaolong menggunakan kombinasi dari tiga harta tertinggi Dunia Radians untuk memaksa Lukun terpojok. Faktanya, luka di tubuh Lukun lebih buruk daripada di Chiyou. Saat Dun EI mengendarai tunggangan perangnya, ekspresinya tenggelam saat dia menatap kemajuan pertempuran di depannya. Dia tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Semuanya telah lama melampaui lingkup kendalinya. Jika keajaiban tidak terjadi, dia tahu bahwa dia akan kalah perang. Sebelumnya, dia telah memainkan situasi itu berkali-kali di kepalanya. Dia merasa bahwa selama dia memiliki formasi surgawi kuno, tidak ada cara bagi Huang Xiaolong untuk membalikkan keadaan dan mengalahkannya. Namun, semuanya gagal berjalan sesuai rencana. Dia menatap Roh Radians yang menghancurkan formasinya satu demi satu, dan niat membunuh yang tak terbatas meletus di matanya. Huang Xiaolong, semuanya terjadi karena Huang Xiaolong. Dia memanggil Jenderal Roh Radians ini dan menerobos penghalang. Mereka bahkan tidak bisa dibunuh. Bunuh Huang Xiaolong, bunuh dia sekarang juga. Aku akan memberikan perbendaharaan Radians Divine City kepada siapapun yang membunuh Huang Xiaolong. Dun Ei meraung marah, dan suaranya bergema di seluruh medan perang. Dia tidak bisa lagi diganggu dengan hasil pertempuran. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah membunuh Huang Xiaolong. Jika Huang Xiaolong menang, tidak akan ada lagi yang bisa dia lakukan. Daripada membiarkan Huang Xiaolong mendapatkan seluruh Radians World, dia lebih suka memberikan perbendaharaan kotanya sebagai ganti nyawa Huang Xiaolong. Tidak perlu disebutkan bahwa setelah bertahun-tahun akumulasi yang tak terhitung jumlahnya, Dun Ei telah berhasil mengumpulkan harta tak ternilai yang tak terhitung jumlahnya di perbendaharaannya. Kekayaan perbendaharaan Radiance Divine City bisa dibayangkan. Saat ini, dia berencana untuk memberikan segalanya hanya untuk membunuh seorang ahli Kaisar Realem. Tak perlu dikatakan bahwa Dun Ei berhasil menggerakkan hati berbagai ahli yang bersembunyi di sekitarnya. Apa? Perbendaharaan kota Radiance Divine? Tanda seru. Itu adalah akumulasi kekayaan seluruh kota. Jika ada negara adidaya yang berhasil membunuh Huang Xiaolong, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat setelah mendapatkan perbendaharaan. Cahaya dingin melintas di mata berbagai monster tua, dan mereka menatap Huang Xiaolong seolah-olah mereka sedang melihat semacam harta karun yang tak ternilai. Huang Xiaolong mencibir sebagai tanggapan. Aku, Huang Xiaolong, akan memberi siapapun yang membawakanku 10 miliar batu roh kekacauan tingkat rendah di kepala Dun Ei. 10 miliar. 10 miliar batu roh kekacauan tingkat rendah. Para ahli yang berencana untuk bergerak pada Huang Xiaolong merasakan sebuah bom meledak di kepala mereka. Apa-apaan ini? 10 miliar batu roh kekacauan tingkat rendah. Beberapa dari mereka bahkan merasa jantung mereka berdetak kencang ketika mereka mendengar jumlah yang ditawarkan Huang Xiaolong. Tawaran Huang Xiaolong lebih mengejutkan daripada keseluruhan perbendaharaan Radiance Divine City. 10 miliar adalah angka astronomi. Dengan jumlah batu roh yang ditawarkan Huang Xiaolong, mereka akan mampu menghancurkan puncak Kaisar Orde ke-10 sampai mati. Menghancurkan puncak akhir Kaisar Orde ke-10 tidak berlebihan. Berat batu roh kekacauan tingkat rendah sebanding dengan gunung. Berat gabungan dari 10 miliar batu roh kekacauan tingkat rendah bukanlah sesuatu untuk dicemoh. Wajah Dun Ei membiru karena marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, cahaya kemasan muncul dan menerangi dunia dalam hitungan detik. Munculnya cahaya kemasan mengejutkan semua orang, dan Huang Xiaolong merasakan alisnya melompat. Munculnya gunung emas yang megah memancarkan cahaya kemasan yang tak terbatas, dan jelas itu adalah sumber perubahan atmosfer. Gunung Sumi Yang Saleh Salah satu leluhur tua berseru kaget. Gunung Sumi Yang Saleh, harta karun nomor satu di dunia Buddha. Saat teriakannya bergema di telinga semua orang yang hadir, Gunung Sumi Yang Saleh tiba di tengah medan perang dan menabrak Huang Xiaolong dengan kecepatan yang mengejutkan. Wajah semua uskup agung di Radians Night Corp berubah. Raja Nenek dan Chang Mutian mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka berteriak, Hati-hati. Itu adalah Gunung Sumi Yang Saleh yang mereka bicarakan. Bahkan jika Raja Nenek Moyang bekerja dengan Chang Mutian, mereka tidak yakin bahwa mereka dapat menghentikan serangan pada tingkat itu. Serangan mendadak dari Gunung Dewa Sumi jauh lebih menakutkan daripada serangan menyelinap si Ming sebelumnya. Jika Gunung Sumi Yang Saleh benar-benar mendarat di Huang Xiaolong, tidak akan ada lagi Huang Xiaolong. Karena Gunung Sumi Yang Saleh memiliki kecepatan yang menakjubkan, ia tiba sebelum Huang Xiaolong sebelum dia bisa bereaksi. Huang Xiaolong tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Raungan naga meninggalkan bibirnya saat cahaya menutupi seluruh tubuhnya. Dia berubah menjadi naga surgawi sepanjang puluhan ribu kaki saat para undet nether guard mengendalikan kota keabadian untuk menerima serangan itu. Sayang sekali kota keabadian dikirim terbang tanpa sedikitpun perlawanan. Saat kota keabadian dikirim terbang ke permukaan dunia terdekat, kota itu hampir muncul dari sisi lain. Semua orang melihat perubahan situasi dengan kaget. Seratus undet nether guard mendukung kota keabadian. Itu cukup kuat untuk menghentikan serangan dari penguasa seperti lukun, tapi itu masih dikirim terbang. Saat Gunung Sumi yang saleh mengirim Radians Divine Cell, Heavenly Hall, 12 malaikat bersayap, dan naga es yang terbang, akhirnya tiba di hadapan Huang Xiaolong. Raja Nenek dan Chang Mutian berteriak serempak ketika mereka mencoba terbang untuk menyelamatkan Huang Xiaolong. Tanpa ragu sedikitpun, Raja Bayangan dan Si Ming menggunakan semua yang mereka miliki untuk menghentikan kedua penguasa. Saat Huang Xiaolong hendak berubah menjadi kabut darah, sebuah lengan kurus muncul dari kehampaan. Lengan itu memancarkan cahaya kuno saat membela Huang Xiaolong melawan Gunung Sumi yang saleh. Ledakan, dunia Radians tampak menjadi gelap sesaat ketika tabrakan terjadi. Meskipun lengan kurus itu berhasil menghentikan Gunung Sumi yang saleh untuk sepersekian detik, Gunung Sumi yang saleh nyaris tidak melambat sebelum terbang menuju Huang Xiaolong. Itu membawa serta kekuatan yang mengakhiri dunia karena memaksa lengan kurus itu kembali. Saat Gunung Sumi yang saleh menekan semakin dekat ke Huang Xiaolong, gelombang energi yang menakutkan berfluktuasi di udara. Huang Xiaolong, yang telah berubah menjadi naga besar, bisa merasakan berat seribu matahari menekannya saat sisik di tubuhnya retak satu demi satu. Darah segar mewarnai tubuhnya menjadi merah. Semua orang yang hadir dapat merasakan kekuatan yang menindas dari Gunung Sumi yang saleh. Namun, lengan kurus lainnya muncul dari kekosongan di atas Huang Xiaolong. Ketika kedua tangan mendorong ke arah Gunung Dewa Sumi, akhirnya menghentikan struktur besar itu. Lapisan cahaya kemasan di sekitar Gunung Sumi yang saleh meledak satu demi satu dalam upaya untuk mendorong lengan kurus itu menjauh. Huh, sebuah dengusan dingin bergema di benak semua orang yang hadir. Kedua lengan kurus itu menghilang, tetapi seorang lelaki tua muncul di tempat mereka. Orang tua itu sangat kurus, dan dia tampak seperti akan diterbangkan oleh embusan angin. Di depan Gunung Sumi yang saleh, dia tidak lebih besar dari setitik debu. Meskipun penampilannya kecil, dia mengulurkan kedua tangannya untuk menghentikan kemajuan gunung. Membalik telapak tangannya, tongkat kayu yang telah mengalahkan lunzuan hitam dan biru muncul di tangannya. Orang tua itu memegang tongkatnya, dan tongkat itu memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Hanya cahaya saja yang membutakan banyak ahli yang hadir. Ledakan, tongkat itu ditembakkan sekali lagi dan menghantam Gunung Emas yang megah. Langit dan bumi bergetar saat ledakan memekatkan telinga bergema di angkasa. Tidak peduli siapa itu dan di mana mereka berada, mereka merasakan tubuh mereka bergetar tak terkendali ketika ledakan terjadi. Begitu tongkat itu menabrak Gunung Sumi yang saleh, Gunung Emas yang sebelumnya tak terbendung dikirim terbang. Cahaya kemasan di sekitar gunung tersebar, dan akhirnya redup. Orang tua bulan yang terhormat. Dun EI menatap lelaki tua itu, yang baru saja muncul, dan dia berteriak ketakutan. Ekspresi ketakutan muncul di matanya. Presti seorang tua bulan penghormatan telah lama terukir di hati semua orang di berbagai dunia. Kekuatannya menempatkan dia di tiga individu teratas di bawah langit. Faktanya, mungkin saja dia adalah ahli peringkat kedua di antara semua ahli alam berdaulat. Bagi semua orang di dunia radians, orang tua bulan penghormatan adalah ahli tertinggi. Bahkan, pemimpin dunia radians, Dun EI, harus memberi hormat ketika dia melihat orang tua bulan penghormatan. Orang tua itu mengabaikan semua orang, dan dia memelototi Gunung Sumi yang saleh dengan dingin. Tatapannya menembus batasan di sekitar gunung dan mendarat di leluhur Buddha di jantung gunung. Si Zen, kamu menolak untuk mengintip dari dunia Buddha-mu ketika aku ingin membalas dendam di masa lalu. Anda bersembunyi selama seratus juta tahun. Siapa yang mengira bahwa Anda akan muncul di radians world? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan dapat melakukan apapun kepada Anda jika Anda bersembunyi di Gunung Sumi yang saleh? Semua orang menarik napas dingin ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Pak Tua Penghormatan Bulan. Leluhur Buddha setelah bersembunyi selama seratus juta tahun untuk melarikan diri dari orang tua bulan yang mulia. Itu berita menarik. Sebuah suara perlahan muncul dari dalam Gunung Sumi yang saleh. Yang mulia Pak Tua Bulan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah ahli terkuat di bawah langit? Berhenti membual. Siapa bilang leluhur Buddhis kami takut padamu? Dia meremehkan berurusan dengan Anda untuk menghindari menyebabkan perang antara dunia. Orang yang berbicara adalah Nanran dan bukan leluhur Buddha itu sendiri. Sebagai Buddha Kuno terkuat di dunia Buddhis, senioritas Nanran sebanding dengan orang tua bulan penghormatan bahkan jika kekuatannya tidak sebanding dengan leluhur Buddha. Orang tua bulan penghormatan tertawa terbahak-bahak. Nanran, yang bisa kamu andalkan hanyalah Gunung Sumi yang saleh. Tanpa itu, aku akan mengalahkan semua gigimu dari mulutmu dengan satu tamparan. Yang mulia Pak Tua Bulan, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Suara Buddha Kuno Huli yang datang dari dalam gunung. Biarkan tinju kita yang berbicara. Saat ini, kami telah memobilisasi pasukan dunia Buddha untuk berurusan dengan Anda. Bahkan jika kamu mendukung Huang Xiaolong, dia tidak akan pernah bisa menyatukan Radiance World. Begitu dia berbicara, Gunung Sumi yang saleh menyerbu ke arah orang tua bulan penghormatan. Dengan mengayunkan tongkatnya, orang tua bulan penghormatan memaksa Gunung Sumi yang saleh kembali sekali lagi. Namun, itu kembali lagi dan lagi. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat kemampuan bertarung orang tua bulan penghormatan. Pada saat yang sama, mereka menyadari kekuatan Gunung Sumi yang saleh. Orang harus tahu bahwa Gunung Sumi yang saleh dikendalikan oleh leluhur Buddha dan semua ahli di bawahnya. Namun, itu dipaksa kembali oleh orang tua penghormatan bulan dari waktu ke waktu. Orang bisa dengan mudah membayangkan kekuatan orang tua penghormatan bulan. Sayang sekali tidak peduli bagaimana orang tua bulan penghormatan menghancurkan Gunung dengan tongkatnya, dia tidak bisa menembus pertahanannya. Huang Xiaolong sudah mundur jauh dari Gunung Sumi yang saleh. 16 sayap di belakangnya terbentang, dan luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Jika ada kaisar biasa yang menghadapi serangan Gunung Sumi yang saleh, jiwa mereka sudah lama tercerai-berai. Namun, Huang Xiaolong hanya menderita beberapa luka dangkal. Sebelum lukanya bisa sembuh sepenuhnya, niat membunuh yang mengerikan meletus dan menyerangnya. Lunzuan akhirnya lolos dari nasibnya yang menyedihkan saat dia menyerang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, sekarang orang tua bulan yang mulia tidak ada di sini untuk melindungimu dariku, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri. Lunzuan tertawa terbahak-bahak. Monster tua Lunzuan, kamu terlalu sombong. Raja Nenek Moyang berbalik dan mengirimki neneknya terbang menuju Lunzuan. Nenek, aku lawanmu. Siming menebas dengan pedang kematiannya dan menghentikan lelaki tua itu untuk melindungi Huang Xiaolong. Chang Mutian meraung saat dia mengirim tinjunya ke arah Lunzuan. Chang Mutian, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Lawan aku. Raja Bayangan tertawa terbahak-bahak, dan dia menghalangi jalan Chang Mutian dengan paku tulangnya. Chang Mutian tidak punya pilihan selain memblokir serangan mendadak Raja Bayangan. Tanpa ada yang menghentikannya, Lunzuan muncul di ruang di atas Huang Xiaolong. Dia menembak ke bawah menuju sasarannya. Sebelumnya, Huang Xiaolong telah menggunakan semua yang dia bisa dan gagal memblokir serangan Siming. Dengan kekuatan Lunzuan yang melebihi Siming lebih dari satu kali lipat, Huang Xiaolong tidak bisa lepas dari nasibnya yang mengerikan karena diiris menjadi dua. Roda raksasa Lunzuan menebas ke arah Huang Xiaolong. Dengan kikorosif yang dipancarkannya, Huang Xiaolong tidak akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri dalam waktu singkat jika roda menabraknya. Wajah Raja Nenek, Chang Mutian, dan yang lainnya berubah. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Dun Ei. Namun, Mo yang keras bergema di udara, dan itu seperti sambaran petir ilahi yang menghantam pikiran semua orang yang hadir. Semua orang menatap sumber suara dengan kaget. Ini dari mana datangnya Muing itu? Tunggu sebentar, apakah ada sapi yang cukup kuat untuk mempengaruhi kita semua? Tanda seru. Ketika semua orang memeras otak mereka untuk memikirkan wajah di balik suara itu, seekor sapi biru besar muncul di atas Huang Xiaolong. Tubuh sapi itu sangat besar, dan itu sebanding dengan ukuran gunung sumi yang saleh. Dua tanduk emas mencuat dari kepala sapi biru itu, dan itu memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Ketika Raja Nenek Mo yang melihat sosok itu, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia akhirnya di sini. Sapi biru itu mengeluarkan suara Mo yang keras saat ia membantingkan kakinya yang seperti gunung ke arah roda Lunzuan. Dentang. Roda itu menabrak kukus sapi dan goyah. Saat Lunzuan buru-buru mengambil rodanya, dia menatap pendatang baru itu dengan kaget. Sapi Azuril leluhur tua, sosok-sosok tingkat leluhur saling menatap dengan kaget saat mereka memutar otak untuk mencari asal-usul sapi biru itu. Para penguasa, Chiyou, Chuhan, dan yang lainnya menatap sapi biru itu dengan kaget. Bahkan orang tua aneh seperti Siming dan Raja Bayangan menunjukkan ekspresi terkejut. Sapi biru itu menoleh ke Huang Xiaolong dan terkekeh. Xiaolong kecil, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak terlambat, kan? Sapi yang baru saja datang justru adalah sapi kecil. Huang Xiaolong tidak bisa diganggu untuk bermain bersama. Dan dia membentak, jika kamu datang sedikit kemudian, aku akan mati. Sapi kecil itu terkikik, kamu masih hidup dan menendang, kamu baik-baik saja. Huang Xiaolong kehilangan kata-kata. Namun, kedatangan sapi kecil itu membuatnya bingung. Mungkinkah dia sudah memulihkan kekuatannya? Dia sedikit menebak seberapa kuat dia, tetapi ketika dia menginjak roda Lunzuan, dia mengerti seberapa kuat dia sebenarnya. Kekuatannya pasti sebanding dengan tuannya, Raja Grenmis. Tidak heran sapi kecil itu bisa bertarung melawan Kaisar Surgawi Kuno selama berhari-hari. Orang harus tahu bahwa Kaisar Surgawi Kuno memiliki harta peringkat nomor satu, pengadilan Surgawi Kuno. Sapi kecil itu berbalik dan menatap Lunzuan setelah bermain-main dengan Huang Xiaolong. Monster tua Lunzuan, sepertinya hartamu semakin tua. Berapa kali aku menginjaknya, suaranya agak aneh ketika dia berbicara tentang menginjak kemudinya. Lunzuan terkeke pelan, leluhur tua azure kau, Kaisar Langit Kuno mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Jangan berkeliling mengklaim bahwa saya menindas seorang gadis. Beberapa ahli yang bersembunyi di antara penonton tersentak kaget. Sapi yang mereka lihat adalah betina. Siapa sapi azure leluhur tua? Bagaimana Kaisar Surgawi Kuno bisa takut padanya? Salah satu paus bertanya dengan nada curiga dalam suaranya. Dunia Iblis. Salah satu paus yang lebih tua memikirkan pemikiran yang menakutkan, dan suaranya mulai bergetar. Apa? Dunia Iblis. Mungkinkah? Orang lain memikirkan kemungkinan itu dan melompat kaget. Ekspresi kaget melintas di wajahnya. Dia akhirnya memikirkan identitas azure kau. Tidak heran Lunzuan berkata bahwa Kaisar Langit Kuno takut padanya. Memang, orang yang memberi Kaisar Surgawi Kuno sakit kepala terbesar tidak lain adalah sapi ini. Tiba-tiba, sapi kecil itu mengangkat kepalanya untuk mengaum ke arah langit. Bodoh amat dengan nenekmu, orang tua aneh, aku akan mengacaukanmu. Ketika berbagai ahli mendengar, teriakan perang, sapi kecil itu, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Satu-satunya makhluk yang berani berperilaku begitu kasar hanyalah sapi kecil itu. Dengan teriakan perangnya yang menakjubkan, bahkan seseorang yang memiliki kulit lebih tebal dari tembok kota seperti Huang Xiaolong ingin menyembunyikan wajahnya. Baut petir ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang di atasnya, dan sebuah lubang besar muncul. Petir ungu mengalir keluar tanpa henti dan menyerang Lunzuan. Petir ungu membentuk lautan besar, dan derak tak menyenangkan memenuhi udara. Ekspresi Lunzuan menjadi muram ketika dia melihat kilat ungu melesat ke arahnya. Dia tidak berani main-main, dan roda di tangannya mulai berputar. Cahaya mengalir keluar dari roda dan membentuk gambar raksasa. Itu terbang keluar untuk menghentikan petir agar tidak mengenai tubuhnya. Saat sapi kecil itu terlibat dalam pertempuran dengan monster tua Lunzuan, Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke Dun'ei. Melihat Huang Xiaolong terbang ke arahnya, ekspresi Dun'ei berubah. Huang Xiaolong, bukankah kamu orang yang beruntung? Huang Xiaolong tidak ingin menghibur Dun'ei, dan dia mendengus, saya selalu menjadi orang yang beruntung. Karena kamu tidak bisa mengambil nyawaku, aku akan mengambil nyawamu. Radiance Divine Skepter muncul sekali lagi dan menyapu ke arah Dun'ei. Dun'ei mengabaikan serangan mendadak Huang Xiaolong dan melambaikan tangannya. Penghalang yang dibentuk oleh formasi surgawi kuno mulai bergerak, dan itu mengelilinginya. Huang Xiaolong, apakah kamu terbelakang? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Kaisar Orde Kedua seperti Anda dan B-Start di sekitar Anda dapat menghancurkan formasi saya? Tanda seru, sayang sekali dia belum sepenuhnya menyelesaikan kalimatnya ketika Radiance Divine Skepter menerobos penghalang. Huang Xiaolong tampak sama sekali tidak terpengaruh ketika dia melintasi penghalang untuk muncul di hadapan Dun'ei. Ini, Dun'ei menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Dun'ei mempertanyakan makna hidup, Radiance Divine Skepter sudah muncul di atas kepalanya. Dengan bantuan Aula Surgawi dan Radiance Divine Cell, Huang Xiaolong mengumpulkan energinya sebelum memanggil untayan jiwa leluhur Radiance untuk mengirim tamparan terbang ke arah Dun'ei. Ekspresi panik muncul di wajah Dun'ei, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan serangan balik yang sempurna. Dia buru-buru mengedarkan energi di tubuhnya saat dia mundur. Hambatan cahaya muncul satu demi satu untuk menghentikan serangan telapak tangan dari hantu Radiance Ancestor. Sayang sekali Dun'ei bukan si Ming. Dia menatap ngeri saat telapak tangan itu menembus pertahanannya seolah-olah itu tidak ada. Tidak ada yang berhasil menghentikan serangan dari hantu Radiance Ancestor. Dun'ei meraung ketakutan saat dia mengedarkan seluruh energinya untuk menyambut serangan telapak tangan itu. Lukun memaksakan jalannya, dan dia dengan cepat memblokir lebih dari setengah kekuatan dari serangan itu. Meski begitu, keduanya terpaksa mundur. Pertempuran berkecamuk selama lebih dari 10 hari 10 malam. Orang tua bulan penghormatan, leluhur budis, lunzuan, sapi kecil, raja nenek, raja bayangan, si Ming, Elan, Jianghong, Chiyou, dan Chuhan bertempur dalam pertempuran besar yang menyebabkan bintang-bintang redup dan ruang untuk bergoyang. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, pemenangnya tidak bisa diputuskan. Adapun pasukan Radiance Divine City, yang terpaksa mundur, mereka menerima bantuan dari sumber misterius dan berhasil menahan serangan Radiance Knights. Tentu saja, pihak Huang Xiaolong tampaknya lebih unggul. Orang tua bulan penghormatan menghentikan leluhur budis dari melakukan apapun dengan Gunung Sumi yang saleh, dan Raja Nenek Moyang menekan si Ming. Chang Mutian akhirnya menang melawan Raja Bayangan, dan sapi kecil itu bertarung satu lawan satu dengan lunzuan. Meskipun begitu, Huang Xiaolong tidak bisa melakukan apapun pada Radiance Divine City. Pada akhirnya, kedua pihak tidak punya pilihan selain menghentikan pertempuran, dan begitu saja kebuntuan terbentuk. Di sebuah istana yang dibangun dengan cepat, Huang Xiaolong dan para ahli soverein realem lainnya mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. F. Chuck, kenapa aku tidak memanggil semua keturunanku dari dunia iblis? Kami akan mengacaukan mereka waktu besar. Saya akan memukuli mereka dengan sangat buruk sehingga mereka akan mengosongkan celana mereka. Butir-butir keringat dingin menetes ke dahi Huang Xiaolong. Raja Nenek tertawa. Itu sebenarnya mungkin. Kami hanya melakukan pertempuran pertama melawan mereka. Saya yakin Si Ming akan memanggil tentara mayat raksasa 9 Yin, dan para ahli dari gerbang pembantaian dewa mungkin akan bergabung dalam pertarungan juga. Dunia api mungkin juga mengirim beberapa pasukan. Sudah waktunya bagi kita untuk keluar semua. Orang tua bulan penghormatan mengangguk dan tertawa. Saya akan mengirimkan pesan untuk memanggil semua lulusan Akademi Bulan Pendeta saya untuk bergabung dalam pertempuran. Senyum muncul di wajah Chang Mutian. Jika semua lulusan dari Akademi Referens Moon kembali untuk membantu, kita pasti akan memenangkan perang. Dia tidak melebih-lebihkan. Siapapun yang bisa belajar di Akademi Referens Moon pasti jenius dari dunianya masing-masing. Semuanya didukung oleh kekuatan super besar. Jika orang tua bulan penghormatan bisa mengumpulkan kekuatan mereka, mereka akan lebih menakutkan daripada salah satu dari lima dunia besar. Chang Mutian melanjutkan, karena itu masalahnya, saya akan mengumpulkan beberapa kekuatan super dari kerajaan binatang iblis. Meskipun aku sudah lama menghilang, aku seharusnya bisa mengumpulkan beberapa dari mereka. Huang Xiaolong mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan berterima kasih. Terima kasih banyak atas penghormatan senior Moon dan senior Chang Mutian atas bantuannya. Orang tua bulan penghormatan tertawa, kamu tidak perlu berdiri di upacara bersama kami, orang tua. Sapi kecil itu buru-buru menoleh untuk melihat Huang Xiaolong, nak, kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Tanda seru, tentu saja, aku tidak perlu berterima kasih. Mengapa, mengapa tidak? Sapi kecil itu menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi bingung. Karena saya bilang begitu, sapi kecil itu merasakan uap naik dari atas kepalanya, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka dengan cepat mulai bekerja ketika mereka mengumpulkan bawahan mereka untuk memanggil semua kekuatan cadangan yang mereka miliki. Huang Xiaolong menghubungi Teyue dan komandan besar lainnya dari organisasi Raja Netherworld dan meminta mereka untuk memimpin tentara Raja Netherworld ke Radiance World. Ada pun semua kekuatan yang telah terlibat dengan organisasi Raja Netherworld, mereka sepenuhnya dimobilisasi untuk membawa pasukan mereka. Kekuatan super seperti istana mayat emas di dunia roh, kota pengorbanan surga di dunia hantu, dan sekte setan kristal di dunia asuran raka menerima perintah untuk memobilisasi. Raja Grandmis mengirimkan perintah kekaisaran untuk mengumpulkan berbagai kekuatan super dari dunia ilahi. Dengan satu perintah darinya, akan ada banyak istana kaisar yang siap membantu. Ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya sibuk mengumpulkan pasukan mereka, Xi Ming dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Bahkan Lin Cheng dari dunia api mengirim perintah untuk mengumpulkan pasukan elit dunia api. Dalam sekejap, Radiance World menjadi fokus dari berbagai dunia saat pasukan dari segala penjuru mengalir ke medan perang. Bahkan ada anggota dunia api, dunia naga, dunia iblis, dunia racun, dan berbagai dunia lain yang ambil bagian. Meskipun dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan lima dunia besar, mereka tidak dapat dianggap lemah. Karena hubungan antara Ao Ping dan Huang Xiaolong, bersama dengan kehadiran Chang Mutian, dunia naga mengirim anggotanya untuk mendukung perkemahan Huang Xiaolong. Dunia api, dunia iblis, dunia racun, dan beberapa lainnya berdiri di sisi duniai. Dengan kehadiran dunia naga, dunia fenix pergi ke sisi Huang Xiaolong. Para pemimpin dunia fenix dulunya adalah murid Akademi Reverence Moon, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk berpihak pada duniai. Ketika beberapa ahli melihat apa yang sedang terjadi, hati mereka gemetar ketakutan. Ini seharusnya menjadi pertempuran terbesar sejak zaman kuno. Ketika Kaisar Surgawi Kuno telah bergandengan tangan dengan leluhur Buddha untuk berurusan dengan leluhur cahaya, pertempuran telah mengguncang surga. Pertempuran ini seribu kali lebih menakutkan dari itu. Sekte dari seluruh penjuru mewariskan perintah untuk menyegel gunung mereka, dan mereka melarang murid-murid mereka berkeliaran di luar. Mereka takut bahwa mereka akan terseret ke dalam perang malapetaka jika mereka tidak hati-hati. Hanya gelombang kejut dari perang skala ini sudah cukup untuk menghapus mereka semua beberapa kali. Sementara semuanya turun, lima dunia besar gagal untuk tetap tidak terpengaruh. Dengan para ahli mereka bergabung dalam pertempuran, kekacauan pecah. Saat tentara Raja Netherworld dan pasukan kerajaan binatang iblis pindah ke dunia radians, kemampuan pertempuran radians Night Corp meningkat ke level lain. Niat membunuh naik ke langit, dan permukaan dunia runtuh satu demi satu. Bahkan ada beberapa pesawat suci yang menghilang dari muka dunia radians selamanya. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Beberapa tokoh tingkat leluhur menggelengkan kepala dan menghela nafas, jika ini terus berlanjut, mereka akan meratakan dunia radians. Dengan campur tangan dari begitu banyak penguasa tingkat puncak, jika mereka bertempur selama beberapa ratus tahun lagi, dunia radians mungkin akan runtuh pada akhirnya. Meski begitu, tidak ada yang bisa dilakukan Huang Xiaolong. Meskipun radians Night Corp berada di atas angin, anggota radians Divine City seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Tidak peduli seberapa keras Huang Xiaolong dan yang lainnya mencoba, mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Dengan kedatangan tentara dari pihak Duniai, pertempuran hanya menjadi lebih berdarah. Di salah satu bintang di mana petir jatuh tanpa henti, Huang Xiaolong menatap dua kolam petir kekacauan besar di depannya, dan ekspresi kepuasan muncul di matanya. Justru dua kolam petir kekacauan di antara harta radians Ancestor. Dia telah menantang Dun Hao tepat setelah mendapatkan harta karun itu. Setelah itu, dia pergi ke kerajaan binatang iblis untuk menyelamatkan Chang Mutian. Pertempuran telah meletus segera setelah itu, meninggalkan dia tidak ada waktu untuk menyerap kekacauan kolam petir. Sekarang pertempuran itu menemui jalan buntu, Huang Xiaolong tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan radians Divine City dalam waktu singkat. Dia memutuskan untuk sepenuhnya memperbaiki dua kolam petir kekacauan untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, kekuatan adalah segalanya. Pertempuran di depannya seperti panggilan bangun untuk Huang Xiaolong. Dia tahu bahwa jarak antara dia dan para ahli sejati sebesar jarak antara langit dan bumi. Dibandingkan dengan mereka, dia terlalu lemah, terlalu lemah. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat yang dia bisa. Dia ingin menerobos ke Soverein Realm secepat yang dia bisa. Saat dia menerobos, gelarnya sebagai raja neraka tidak hanya atas nama. Melihat dua kolam petir kekacauan di depannya, dia memutuskan untuk memperbaiki kolam petir Valet Phoenix peringkat kelima sebelum menyempurnakan kolam petir angin surgawi peringkat ke-6. Sosoknya kabur saat dia tiba di tengah Valet Phoenix Lightning Pool. Begitu dia muncul, Phoenix ungu besar muncul dan menyerbu ke arahnya. Kolam petir kura-kura hitam, kolam petir cahaya misterius, kolam petir naga emas, kolam petir kayu biru diaktifkan dalam sekejap. Saat empat kolam petir muncul, mereka menghalangi Phoenix ungu untuk mencapai Huang Xiaolong. Pada saat yang sama, kolam petir mulai berputar saat mereka mulai melahap kekuatan kolam petir Valet Phoenix. Petir ungu berderak di sekitar tubuh Huang Xiaolong, dan tiga garis keturunan Ark Devil mulai dengan gila-gilaan melahap kekuatan yang tersimpan di kolam petir. Enam bulan berlalu begitu saja, Huang Xiaolong berhasil menyempurnakan kolam petir Valet Phoenix, tetapi dia tidak beristirahat. Sebaliknya, tubuhnya melintas sekali lagi, dan dia memulai proses yang sama di kolam petir angin surgawi. Dia membutuhkan waktu kurang dari lima bulan untuk menyempurnakan kolam petir angin surgawi sepenuhnya. Itu jauh lebih sedikit waktu daripada yang dia butuhkan untuk memperbaiki kolam petir Valet Phoenix. Di masa lalu, Huang Xiaolong telah menggunakan satu tahun delapan bulan untuk memperbaiki kolam petir cahaya misterius. Saat ini, dia telah menyempurnakan kedua kolam petir dalam waktu kurang dari setahun. Ketika dia akhirnya menyelesaikan penyempurnaannya, Huang Xiaolong membuka mulutnya untuk mengungkapkan sambaran petir yang menakutkan. Mereka berderak tanpa henti dan mengalir keluar dari mulutnya. Setelah menyempurnakan kedua kolam petir, dia akhirnya menembus ke alam Kaisar Orde ketiga awal. Melihat bagaimana dia baru saja menembus Kaisar Orde ketiga setelah menelan dua kolam kilat, kerutan terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Sepertinya menerobos semakin sulit. Apapun masalahnya, dia telah menyempurnakan enam dari sembilan kolam petir kekacauan di bawah langit. Hanya ada tiga dari mereka yang tersisa. Begitu dia berhasil menemukan tiga lainnya, dia akan dapat memanggil petir ilahi Grand Miss. Petir ilahi Grand Miss adalah sesuatu yang bisa mengancam para ahli Soverein Realem. 2015. Ketika Huang Xiaolong muncul dari bintang, banyak negara adidaya lainnya telah bergabung dengan jajaran Radians Nightcorp. Dengan bantuan Chang Mutian, orang tua bulan penghormatan, dan tuannya, Raja Nenek, para ahli dari berbagai dunia telah mengalir ke dunia Radians tanpa tanda-tanda berhenti. Mereka bertiga adalah tokoh yang sangat berpengaruh, dan mereka berhasil mengumpulkan banyak bantuan. Melihat sekte kuno dan negara adidaya yang diisukan bermunculan satu per satu, Huang Xiaolong tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun dia adalah Raja Neraka dan mengendalikan ketiga dunia di neraka, pengaruh ketiga lelaki tua itu jauh lebih kuat darinya. Berat yang dipegang kata-katanya bahkan tidak bisa mendekati. Hal yang paling mengejutkannya adalah kehadiran pasukan yang dikirim oleh Silver Fox Commerce. Mereka telah mengirim lebih dari 400 miliar pasukan untuk membantu Radians Night Corp, dan Presiden Silver Fox Commerce, Bei Leng Yang, telah tiba secara langsung untuk mendukung mereka. Huang Xiaolong merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Tentu saja, Bei Leng Yang tidak datang sendiri. Bei Xiaomei telah menemaninya. Ketika Huang Xiaolong melihatnya, rahangnya jatuh karena terkejut. Paman, Bei Xiaomei melompat ke girangan dan bergegas ke arahnya saat dia melihatnya. Dia tidak peduli tentang orang lain saat dia melompat ke pelukannya. Orang tua bulan penghormatan, Chang Mutian, Raja Nenek Moyang, dan yang lainnya menatap mereka berdua dengan nakal, dan Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darah mengalir ke wajahnya. Sapi kecil itu tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat pemandangan di depannya. Xiaolong, sepertinya ayah mertua dan istri kecilmu ada di sini untuk mendukungmu. Rasa malu muncul di hati Huang Xiaolong. Berbeda dengan penampilan tenang Huang Xiaolong, Bei Xiaomei menoleh ke sapi kecil dan cemberut, cowi kecil senior benar-benar tahu bagaimana mengolok-olok orang. Sapi kecil itu menatapnya dengan tatapan tak berdaya dan menghela nafas. Gadis kecil, sudah kubilang untuk berhenti memanggilku seperti itu. Bei Leng Yang menoleh ke Bei Xiaomei dan mencaci, Xiaomei, kamu harus bersikap di depan senior Azurekau. Bei Xiaomei buru-buru bersembunyi di belakang Huang Xiaolong dan menjulurkan lidahnya pada ayahnya. Huang Xiaolong akhirnya duduk di tengah aula untuk mendengarkan laporan pertempuran. Ketika dia mendengar bahwa banyak negara adidaya berpihak pada Dun'ei, kerutan terbentuk di wajahnya. Ada lebih dari 20 sekte dan keluarga kuno yang mendukung Dun'ei. The King of Grand Miss merangkum, The Holy Moon Wolf Rache mengirim sebagian besar pria, dan sebagian besar keluarga kuno yang datang dari neraka datang karena bujukan Holy Moon Wolf Rache. Ketika Huang Xiaolong mendengar bahwa Ras Serigala Bulan Melolong adalah orang yang bergerak, cahaya dingin melintas di matanya. Dia tahu alasan mereka mendukung Dun'ei. Di masa lalu, dia telah membunuh Tuan Muda dari Ras Serigala Bulan Melolong dan beberapa leluhur milik mereka. Sepertinya Ras Serigala Bulan Melolong sangat ingin melawannya. Mereka mengambil kesempatan terbaik yang mereka punya untuk menentangnya. Santai, bersama kami orang tua, Dun'ei tidak akan pernah bisa lepas dari nasibnya yang menyedihkan. Kami berada di atas angin setiap kali kami bertarung. Huang Xiaolong mengangguk. Xiaolong, kamu menerobos. Sapi kecil itu tiba-tiba berseru. Begitu dia mengatakannya, semua orang menyadari bahwa Huang Xiaolong memang telah menembus ke alam Kaisar Orde Ketiga. Huang Xiaolong merasa tidak perlu menyembunyikan pencapaiannya dari orang-orang di aula, dan dia menjelaskan, saya menyempurnakan dua kolam petir kekacauan di perbendaharaan leluhur radians. Itu hanya terobosan kecil. Ketika mereka mendengar bahwa Huang Xiaolong tidak puas dengan kecepatan peningkatannya, sapi kecil itu membentak, bocah kecil, bisakah kamu belajar bagaimana menghargai kentunganmu? Tanda seru, Anda berhasil memasuki alam Kaisar Orde Ketiga dalam waktu kurang dari setahun. Lihatlah kita semua, sudah berapa lama sejak kita terakhir menerobos alam kecil. Tanda seru, orang tua penghormatan bulan menghela nafas, itu benar. Ketika Anda tiba di tingkat kultivasi kami, Anda akan menyadari kesulitan untuk menerobos. Energi asal menekan kita, dan jika kita ingin menerobos, kita perlu menggunakan harta asal. Huang Xiaolong tidak bisa membantu tetapi menatap mereka dengan kaget. Di alam berdaulat, seseorang ditekan oleh energi asal itu sendiri. Bukankah sangat sulit untuk maju ke ranah berikutnya? Huang Xiaolong akhirnya mengatasi keterkejutannya saat dia mulai mendiskusikan hal-hal lain dengan yang lain. Pada akhirnya, dia berbicara tentang keputusannya untuk meninggalkan Radiance Divine City untuk sementara waktu. Apa? Kenapa kamu pergi? Semua orang menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Menurut mereka semua, mereka berada di titik kritis pertempuran. Radiance Night Corp. membutuhkan kepemimpinan Huang Xiaolong untuk menyerang. Tidak mungkin mereka membiarkan Huang Xiaolong pergi. Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya perlahan dan menjelaskan, aku harus kembali ke dunia ilahi sebentar. Dia sudah memikirkannya sejak lama. Karena pertempuran terhenti di Jalan Buntu dan mereka tidak akan bisa mengalahkan Dun-Ei dalam waktu singkat, dia ingin melihat apakah dia bisa memasuki istana Raja Kegelapan. Jika Raja Kegelapan masih hidup, dia bisa membantu Huang Xiaolong dalam pertempuran terakhir melawan Kubu Dun-Ei. Dengan bantuan Raja Kegelapan, dia akan mampu menembus garis pertahanan Dun-Ei. Bagaimanapun, Raja Kegelapan adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari Siming. Tentu saja, Huang Xiaolong juga ingin berkunjung ke Istana Sembilan Warna Divine Phoenix. Sembilan Warna Divine Phoenix juga harus menjadi ahli Soverein Realem. Huang Xiaolong juga ingin melakukan perjalanan ke Devil Abyss. Harta karun nomor satu di dunia ilahi, pengadilan surgawi kuno, terletak di kedalaman Devil Abyss. Jika dia berhasil mendapatkan pengadilan surgawi kuno dan perbendaharaan kaisar surgawi kuno, dia akan dapat meningkatkan kekuatannya sebelum pertempuran terakhir. Kembali ke dunia ilahi. Ketiga lelaki tua itu saling menatap dalam diam. Xiaolong, mengapa kamu harus kembali ke dunia ilahi? Sapi kecil itu bertanya dengan nada curiga dalam suaranya. Aku perlu melakukan perjalanan ke Medan Perang Iblis Ekstrateritorial. Sebuah bola lampu menyala di kepala sapi kecil itu. Di masa lalu, dia mengikuti Huang Xiaolong kemanapun dia pergi. Dia tahu apa yang ingin dia lakukan di sana. Karena itu masalahnya, aku akan pergi denganmu. Sapi kecil itu berdiri dan berjalan menuju Huang Xiaolong. Karena dia sudah berbicara, ketiga lelaki tua itu tahu bahwa Huang Xiaolong memiliki sesuatu yang perlu dia lakukan di sana. Pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang terus menanyainya, dan mereka setuju agar dia pergi. Ketika Bai Xiaomei mendengar bahwa Huang Xiaolong ingin pergi ke dunia ilahi, ekspresi keengganan muncul di wajahnya. Dia cemberut bibirnya dan menatap Huang Xiaolong. Alasan dia mengikuti ayahnya ke Radiansworld adalah untuk melihat Huang Xiaolong. Dia harus memohon kepada ayahnya berkali-kali sebelum dia mau membawanya. Saat ini, dia tidak melihatnya selama lebih dari sehari sebelum dia memutuskan untuk pergi. Karena Huang Xiaolong tidak punya banyak persiapan, dia pergi pada hari yang sama dengan sapi kecil itu. Mereka berdua pergi diam-diam, dan hanya eselon atas kampnya yang tahu bahwa dia telah pergi. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu bahwa dia telah pergi, semakin baik. Jika berita tentang dia kembali ke dunia ilahi menyebar, si Ming dan yang lainnya pasti akan membunuh mereka. Begitu Huang Xiaolong dan sapi kecil itu menemukan tempat terpencil, sapi kecil itu mengumpulkan kekuatannya untuk membuat lubang di ruang angkasa yang mengarah ke dunia ilahi. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu muncul di ruang di atas medan perang iblis ekstrateritorial. Melihat ruang di bawah mereka, sapi kecil itu menghela napas panjang. Itu terlalu melelahkan, sapi tua ini kelelahan. Untuk mempercepat perjalanan mereka, sapi kecil itu telah meninju terowongan demi terowongan di luar angkasa. Dia telah menggunakan banyak energi sebelum membawa mereka berdua ke medan perang iblis ekstrateritorial. Dia terbang dengan kecepatan penuh dengan Huang Xiaolong di belakangnya. Terlepas dari keluhannya, Huang Xiaolong terkekeh. Aku cukup yakin kamu lebih lapar daripada lelah. Dia mengeluarkan sebotol Angel Soul Jade Divine Pills dan melemparkannya ke sapi kecil itu. Sepanjang jalan, Huang Xiaolong telah mengeluarkan beberapa lusin botol Angel Soul Jade Divine Pills untuk memberi hadiah kepada sapi kecil itu. Begitu dia melihat botol pil, sikap sapi kecil itu berubah 180 derajat. Ekspresi keserakahan melintas di wajahnya, dan dia meraih botol itu dengan kecepatan cahaya. Ekspresi kelelahan tidak terlihat. Saat sapi kecil itu membuka tutup botol, dia menuangkan semuanya ke dalam mulutnya, mengosongkan botol itu seketika. Suara letupan bisa terdengar saat kilat berputar di sekitar tubuhnya. Bagus. Tubuh sapi kecil itu gemetar, dan ekspresi nyaman terlihat di wajahnya. Kalau saja aku bisa mendapatkan pil ilahi 12 jiwa malaikat bersayap, itu akan lebih baik. Huang Xiaolong menjentikannya di dahi. Memiliki 10 yang bersayap sudah cukup baik. Anda pasti sedang bermimpi jika Anda berpikir untuk mendapatkan pil dewa 12 jiwa malaikat bersayap 12. Apakah kamu tidak tahu bahwa setiap pil yang kamu konsumsi adalah harta yang tak ternilai? Tanda seru. Sapi kecil itu tertawa geli. Sapi tua ini nyaris tidak berhasil mendapatkan kembali kekuatannya. Saya perlu mengambil beberapa suplemen agar tetap kuat. Itu hanya beberapa lusin botol Angel Soul Jade Divine Pills. Bahkan mungkin ada barang yang lebih baik di istana bagian dalam Raja Kegelapan. Dia benar. Dia tidak membayangkan hal-hal ketika dia mengatakan bahwa mungkin ada harta yang lebih berharga. Di masa lalu, Raja Kegelapan telah membantai jalannya di berbagai dunia dan membunuh dewa yang tahu berapa banyak ahli. Dia telah berhasil menjarah sejumlah harta karun yang gila, dan pasti ada kemungkinan ada harta yang lebih berharga daripada pil ilahi jade jiwa malaikat. Ayo pergi. Kita harus memasuki formasi kolam hantu. Huang Xiaolong tidak repot-repot berkelahi dengan sapi kecil itu karena apa yang baru saja dia katakan. Dia menepuk punggungnya, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang membawa Huang Xiaolong ke formasi. Hanya dalam beberapa menit, mereka muncul di ruang di atas formasi kolam hantu. Melihat formasi yang dia tempatkan masih ada di sana, Huang Xiaolong menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan operasi formasi, mengungkapkan keberadaan kolam hantu. Sebuah dengusan keluar dari bibir sapi kecil itu, dan gelombang energi meledak melawan formasi. Ruang di atas formasi berdesir, dan keduanya menghilang dari tempat asalnya. Tak lama, Huang Xiaolong tiba di aula besar yang dulunya berisi empat binatang aneh. Tentu saja, aula itu kosong karena Huang Xiaolong telah membawa mereka berempat pergi. Sebelumnya, empat sosok besar dirantai ke dinding. Sekarang, yang tersisa dari ingatan itu hanyalah rantai yang putus di tanah. Huang Xiaolong memanggil keempat binatang itu, dan dia memerintahkan mereka untuk mengikuti di belakangnya. Saat dia memimpin, kelompok kecil itu akhirnya berjalan menuju ruang gelap yang dibentuk oleh Raja Kegelapan. Ruang gelap persis seperti yang diingat Huang Xiaolong. Dia tidak bisa melihat jari-jarinya jika dia mengulurkan tangannya, dan dia bisa merasakan gelombang kegelapan menyapu tubuhnya dari waktu ke waktu. Huang Xiaolong mengedarkan Ark Devil Supreme Godetnya dan mulai menelan energi kegelapan yang datang dari kehampaan. Dia perlahan berjalan ke depan dengan sapi kecil di belakangnya. Setelah setengah jam, Huang Xiaolong muncul dari ruang gelap dan tiba di tempat sungai galaksi dulu. Saat ini, Huang Xiaolong sudah menyempurnakannya, dan itu adalah bagian dari kota keabadian. Setelah melewati ruang, Istana Raja Kegelapan muncul di depan matanya. Ketika dia mendekati istana sekali lagi, sejenis ki jahat dan dingin melonjak ke arahnya. Berkat pengalamannya sebelumnya, Huang Xiaolong segera memanggil 16 sayap dan memblokir gelombang ki agar tidak mengenainya dengan bantuan energi pancarannya. Mereka perlahan berjalan menuju istana. Tiba-tiba, gelombang ki dingin yang mengejutkan menyerang Huang Xiaolong. Itu berisi kekuatan tak terbatas dan memiliki kekuatan yang tak terhentikan. Huang Xiaolong tidak berani ceroboh. Dia mengangkat Radiance Divine Skepter sebagai aulas surgawi, dan Radiance Divine Cell muncul di atasnya. Cahaya suci menyinari ruang di depannya, dan hantu leluhur Radiance muncul. Hantu itu mengulurkan tangan dan menekan gelombang energi. Sapi kecil itu tertawa terbahak-bahak, aku belum pernah melihatmu selama 100 tahun, dan kekuatanmu telah tumbuh ke tahap yang menakutkan. Kamu cukup baik, bukankah kamu sama? Bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu denganku? Saya hanya mendapatkan kembali kekuatan yang telah hilang. Anda sedang memperbaiki diri sendiri. Sapi kecil itu melanjutkan, perbedaan antara keduanya mengejutkan. Mereka mengobrol sambil terus berjalan menuju istana. Semakin dekat mereka mendekat, semakin kuat energi kegelapan saat itu menolak mereka. Pada akhirnya, tiga harta tertinggi dunia Radiance bersinar dengan cahaya cemerlang saat mereka menuangkan energi pancaran ke dalam hantu leluhur Radiance. Dengan dukungan dari tiga harta, hantu itu berhasil menekan energi kegelapan tak terbatas yang datang dari kehampaan. Sementara harta itu menekan energi kegelapan, Huang Xiaolong mengendalikan ketuhanan tertinggi Iblis Agungnya untuk melahap energi yang tersisa sebanyak yang dia bisa. Energi kegelapan sebenarnya adalah suplemen yang bagus untuk Huang Xiaolong. Langkah demi langkah, mereka berjalan menuju istana. Setelah beberapa puluh menit, mereka akhirnya tiba di pintu masuk. Ketika mereka melihat struktur menakutkan yang tampaknya menelan semua cahaya yang berdiri tegak di depan mereka, ekspresi serius muncul di wajah Huang Xiaolong. Dia bisa merasakan kekuatan pembatasan yang ada di balik pintu masuk. Jantung neraka mulai berdebar sekali lagi, dan mulai memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Karena hati neraka jarang bereaksi terhadap apapun, Huang Xiaolong menyadari bahwa dia memiliki perasaan yang sama ketika dia mendekati istana Raja Kegelapan di masa lalu. Dia menatap ruang di atas pintu masuk. Dua cincin besar menyambut pandangannya, dan rune misterius mengalir di sekitar mereka. Tidak ada keraguan bahwa kedua cincin itu adalah seperangkat batasan, dan Huang Xiaolong yakin bahwa mereka ditinggalkan oleh Raja Kegelapan sendiri. Saat dia hendak menghancurkan batasan dengan Radians Divine Skepter, sapi kecil itu berbicara. Biarkan aku yang melakukannya. Huang Xiaolong tertegun sejenak, tetapi dia menganggupkan kepalanya setelah memikirkannya sejenak. Tanduk di kepala sapi kecil itu tiba-tiba membesar beberapa kali, dan cahaya kemasan menyilaukan menerangi ruang di depan mereka. Sapi kecil itu membanting tanduknya langsung ke dua cincin. Sebuah ledakan besar bergema di udara, dan istana bergetar. Cincin-cincin itu meletus dan bergetar saat cahaya di sekitar mereka mulai meredup. Tak lama, cahaya di sekitar mereka menghilang sepenuhnya. Apa di dunia? Huang Xiaolong menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Sapi kecil itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sehte. Aku sudah lama tidak menggunakan jurus ini. Kepalaku berputar sekarang. Huang Xiaolong merasakan penglihatannya mulai berputar ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Namun, serangan sapi kecil itu menunjukkan betapa kuatnya pembatasan itu. Jika dia mencoba memecahkannya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa menghancurkannya. Dia beruntung dia membawa sapi kecil itu bersamanya. Saat batasan dilanggar, Huang Xiaolong berhasil membuka pintu tanpa banyak kesulitan. Begitu dia membuka pintu, sinar cahaya gelap yang menyilaukan masuk ke mata Huang Xiaolong. Dia terkejut, dan dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah satu menit penuh, dia akhirnya membuka matanya. Pemandangan ola besar menyambutnya, dan ada meja pengorbanan raksasa di sampingnya. Yang mengejutkan, sebuah hati tergeletak diam di atas meja pengorbanan. Itu adalah hati yang benar-benar berwarna hitam. Pemandangan itu bisa menyebabkan orang jatuh ke dalam keputusasaan, membawa rasa penindasan. Hati itu seperti perwujudan dari semua kejahatan, kegelapan, dan kedinginan di dunia. Huang Xiaolong menatap jantung dengan kaget. Mengapa hanya ada satu hati? Di mana Raja Kegelapan? Ngomong-ngomong, kenapa jantungnya beresonansi dengan Heart of Hell-nya? Tanda seru. Meskipun Huang Xiaolong tidak tahu apa yang diwakili oleh hati, sapi kecil itu jauh lebih berpengetahuan dalam hal-hal seperti ini. Ya ampun, ini hati kegelapan. Hati kegelapan. Huang Xiaolong tanpa sadar berbalik untuk menatap sapi kecil itu. Ali-ali menjawabnya, sapi kecil itu hampir menari saat dia berseru dengan bersemangat. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar dapat membentuk Heart of Darkness. Jika bukan karena ini, aku takut dia benar-benar akan mati. Jantung Huang Xiaolong berdetak kencang. Dari apa yang dia dengar, sapi kecil itu mengatakan bahwa Raja Kegelapan belum mati. Melihat ekspresi penasaran di wajah Huang Xiaolong, sapi kecil itu mulai menjelaskan semuanya kepadanya. Meskipun Heart of Darkness tidak seburuk Heart of Hell, itu sangat mirip. Ia memiliki atribut yang sama yang memungkinkan pemiliknya untuk hidup selamanya. Tampaknya Kaisar Surgawi Kuno benar-benar telah menghancurkan tubuh Raja Kegelapan dengan pengadilan Surgawi Kuno. Namun, selama hati kegelapan hadir, Raja Kegelapan akan hidup selamanya. Huang Xiaolong menatap Heart of Darkness di atas meja pengorbanan dengan tatapan curiga di matanya. Namun, jantung neraka yang berdebar di dadanya sudah memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Raja Kegelapan bersaudara dengan tuannya, Raja Neraka. Saat ini, seolah-olah kedua hati itu bertemu satu sama lain setelah waktu yang lama. Tidak heran Heart of Hell bertingkah aneh ketika dia mendekati istana. Sapi kecil, apakah menurutmu tuanku masih hidup? Faktanya, Huang Xiaolong memiliki pertanyaan yang membara di hatinya untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa tuannya, Raja Neraka, seharusnya masih hidup. Itu karena tuannya adalah pemilik hati neraka. Selama tiga dunia di neraka masih berdiri tegak dan hati neraka masih hidup, dan yah, tidak mungkin tuannya mati. Sapi kecil itu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat mempertimbangkan. Sulit untuk mengatakannya, Tuhanmu, Raja Neraka, telah memisahkan hati neraka dari dirinya sendiri. Itulah satu-satunya alasan Anda berhasil memurnikan hati sejak awal. Setelah Anda menerima warisan lengkap dan mendapatkan Heart of Hell, bahkan lebih sulit untuk menentukan apakah tuan Anda masih hidup atau tidak. Apapun masalahnya, ketika seseorang mencapai level Tuhanmu, tidak ada hal lain yang menjadi ancaman baginya. Bahkan jika dia tidak lagi memiliki hati neraka, dia mungkin masih hidup. Adapun mengapa dia memisahkan hati neraka dari dirinya sendiri satu-satunya orang yang mengetahui jawaban atas pertanyaan itu adalah Tuhanmu sendiri. Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya perlahan. Namun, kata-kata sapi kecil itu terus terngiang di benaknya. Meskipun tidak banyak yang bisa mengancam makhluk setingkat masternya, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Itu seperti yang dialami sapi kecil itu di masa lalu. Bukankah jiwanya hampir berserakan? Sementara Huang Xiaolong memikirkan kemungkinan yang berbeda, sapi kecil itu menjelajahi ruang tempat mereka berada. Ketika dia melihat terate hitam kecil tumbuh dari belakang meja pengorbanan, dia mengeluarkan teriakan terkejut. Terate hitam memiliki total 36 kelopak, dan setiap kelopak mengandung kekuatan yang tak terukur. Mereka memancarkan cahaya yang luar biasa dan tampak seolah-olah mereka terbentuk dari kristal gelap yang paling murni. Itu memiliki pesona tertentu yang memukau semua orang yang melihatnya. Bagian yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah fakta bahwa setiap kelopak mengandung jumlah energi asal yang mencengangkan. Ini, terate jelas merupakan jenis harta karun asal. Lotus of Darkness, The Lotus of Darkness telah benar-benar muncul. Sapi kecil itu berseru dengan bersemangat. Dia bergegas menuju lotus, dan air liur keluar dari sudut bibirnya. Ketika Huang Xiaolong melihat perilaku sapi kecil itu, dia tahu bahwa Lotus of Darkness bukanlah harta asal biasa. Ini barang bagus, barang bagus. Sapi kecil itu mendekatkan wajahnya keteratai dan mengeluh dengan suara rendah. Kenapa? Mengapa Anda membiarkan saya menemukan harta karun ini? Huang Xiaolong tercengang ketika dia menatap sapi kecil itu. Bukankah itu hal yang baik baginya untuk menemukan harta karun seperti itu? Mengapa terdengar seperti dia mengeluh? Terlepas dari pertanyaan di benak Huang Xiaolong, dia tidak menanyakannya. Ketika sapi kecil itu akhirnya menenangkan dirinya, dia berbalik dan mengamuk. Terate kegelapan adalah harta karun tingkat 3. Namun, dia menghela nafas dan menatap Huang Xiaolong di saat berikutnya. Apakah kamu tahu apa itu harta karun asal level 3? Huang Xiaolong merasa seolah-olah sambaran petir menyambarnya, dan dia menatap terate dengan rahangnya ternganga. Harta karun asal tingkat 3, itu sesuatu yang lebih berharga daripada aura nenek moyang ungu. Bahkan seseorang seperti Huang Xiaolong, yang telah melihat segala macam harta berharga, tidak bisa tidak merasakan jantungnya berdetak kencang. Ekspresi melankolis muncul di wajah sapi kecil itu saat dia menghela nafas. Sekarang aku tahu mengapa Raja Kegelapan memilih untuk tetap mengasingkan diri di sini. Apakah kamu mengatakan bahwa Raja Kegelapan sudah lama menyadari kehadiran terate kegelapan ini? Apakah itu sebabnya dia memilih untuk membangun istananya di sini untuk merawat hati kegelapannya? Huang Xiaolong bertanya, Sapi kecil itu mengangguk, itu pasti masalahnya. Dengan harta yang menantang surga semacam ini, bahkan jika tubuh fisiknya hancur berkeping-keping dan ketuhanannya hancur berkeping-keping, hati kegelapannya perlahan akan pulih. Faktanya, ada juga kemungkinan Heart of Darkness-nya untuk memperkuat dirinya sendiri dengan menyerap energi yang berasal dari Lotus of Darkness. Namun terate kegelapan belum matang ketika dia pertama kali menemukannya. Bahkan jika dia menelannya, dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya banyak. Sekarang setelah beberapa miliar tahun berlalu, teratai akhirnya mekar. Kamu benar-benar beruntung semuanya milikmu sekarang. Sapi kecil itu menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi cemburu dan mendengus. Tidak ada cara baginya untuk mengucapkan selamat kepadanya dari lubuk hatinya. Dia akan berbohong pada dirinya sendiri jika dia mengatakan bahwa Lotus of Darkness tidak menggerakkannya. Bagaimanapun, itu adalah harta karun asal peringkat tiga yang mereka bicarakan. Tidak ada satupun ahli Sovereign Realm yang bisa tetap menyendiri ketika harta asal peringkat tiga ditempatkan di depan mereka. Mari kita pisahkan terate kegelapan ini. Sapi kecil itu menatap Huang Xiaolong dengan kaget saat dia mengatakan itu. Dia merasakan gelombang kehangatan menyapu hatinya, tetapi dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Tidak ada cara bagiku untuk memperbaiki Lotus of Darkness. Ketuhananku bukan dari atribut kegelapan. Hanya seseorang dengan ketuhanan yang dikaitkan dengan kegelapan yang dapat memurnikan harta asal yang lahir dari kegelapan dunia. Kesadaran tiba-tiba muncul di Huang Xiaolong. Tidak heran sapi kecil itu mengeluh ketika dia melihat Lotus of Darkness. Meskipun ada harta karun asal tingkat tiga yang duduk di depan wajahnya, dia tidak bisa memperbaikinya. Melihat harta karun dan tidak bisa menyentuhnya adalah jenis siksaan terburuk. Sapi kecil itu menoleh ke Huang Xiaolong dan berkata dengan iri, jika Anda memperbaiki Lotus of Darkness, Anda akan dapat membawa Heart of Hell Anda ke tingkat berikutnya. Jika Anda cukup beruntung untuk menemukan beberapa harta lainnya seperti Lotus of Darkness, Heart of Hell mungkin bermutasi dan berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dari Ancient Heavenly Core. Orang hanya bisa membayangkan, Huang Xiaolong mampu mengendalikan siapapun di bawah alam Kaisar Orde kelima dengan hati neraka dengan kekuatannya saat ini. Bahkan mantra pembersih hati radians tidak dapat menghentikannya. Jika Heart of Hell berubah dan menjadi lebih kuat, seberapa mengerikan jadinya? Baik, kita tidak punya banyak waktu lagi. Cepat dan sempurnakan Lotus of Darkness. Aku akan melindungimu selama proses penyempurnaan. Bagaimana dengan Raja Kegelapan, Huang Xiaolong menatap Heart of Darkness, dan ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Bukankah sapi kecil itu mengatakan bahwa hati kegelapan sedang menyembuhkan dirinya sendiri dengan menyerap energi kegelapan yang berasal dari teratai kegelapan? Sapi kecil itu terkekeh, kamu tidak perlu khawatir tentang Raja Kegelapan. Setelah beberapa miliar tahun pemulihan, dia seharusnya sudah lama memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Dia harus lebih kuat dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dia lakukan adalah membangun tubuh dan ketuhanannya. Setelah Anda menyempurnakan Lotus of Darkness, bantu dia untuk membangun tubuh lain dengan energi kegelapan dari Heart of Hell Anda. Setelah mendengar apa yang dikatakan sapi kecil itu, Huang Xiaolong merasakan gelombang kelegaan membanjiri hatinya. Dia dengan cepat berjalan menuju Lotus of Darkness, dan dia melayang ke udara dengan kaki terselip di bawahnya. Ark Devil Supreme Godhead mulai berputar, dan mulai melahap Lotus of Darkness. Dalam sekejap, energi mengalir ke tubuh Huang Xiaolong seperti air yang keluar dari bendungan yang rusak. Menghadapi lonjakan energi yang tiba-tiba, Huang Xiaolong mencoba yang terbaik untuk tetap berhati-hati. Terlepas dari semua tindakan pencegahan yang dia ambil, gelombang energi hampir mencekiknya. Energi kegelapan yang berasal dari Lotus of Darkness terlalu kuat. Itu adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari energi yang terkandung dalam untai aura Grand Miss Ungu. Memikirkan waktu ketika dia telah menyempurnakan Kinene Ungu di masa lalu, Huang Xiaolong merasa bahwa bahkan jika dia mencoba memperbaiki 10 helai Kinene Ungu sekaligus, itu tidak akan lebih buruk daripada memperbaiki satu teratai kegelapan. Huang Xiaolong diliputi keterkejutan. Sebelum dia bisa memikirkan cara untuk memperbaiki Lotus of Darkness dengan benar, Heart of Hell mulai berdebar. Itu mulai menyedot semua energi kegelapan di tubuh Huang Xiaolong seperti lubang hitam besar. Dengan bantuan Heart of Hell, Huang Xiaolong akhirnya merasa jauh lebih baik. Meskipun Heart of Hell menyerap banyak tekanan, energi kegelapan yang berasal dari Lotus of Darkness terlalu kuat. Suara gemuruh dan letupan datang dari dalam tubuh Huang Xiaolong tanpa henti. Dia mengedarkan medium parasit Grand Miss berulang kali saat dia mendorong Ark Devil Supreme Godet sepenuhnya. Menggunakan semua yang dia miliki, garis keturunan Ark Devil Huang Xiaolong bergerak dan mulai menelan energi kegelapan yang mengalir ke dalam dirinya. Saat Huang Xiaolong menyerap energi teratai kegelapan, gelombang kegelapan yang menakutkan muncul dari teratai kegelapan dan menyapu seluruh aula istana. Bahkan ahli realem Soverein tingkat menengah seperti sapi kecil tidak berani ceroboh saat dia mundur ke sudut aula sebelum melindungi dirinya sendiri dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Dunia petir mini terbentuk di sekelilingnya. Meskipun dunia petir yang dipanggil oleh sapi kecil itu kuat, itu berulang kali terkorosi oleh kekuatan kegelapan yang datang dari Lotus. Sapi kecil itu berteriak kaget, dan dia terus menuangkan kekuatan dewanya untuk memperkuat dunia petir di sekitarnya. Energi kegelapan tidak hanya mempengaruhi sapi kecil itu. Itu juga mempengaruhi Heart of Darkness di meja pengorbanan di aula. Sinar cahaya cemerlang muncul dari hati saat menelan energi kegelapan di sekitarnya. Heart of Darkness mulai berdetak sekali lagi. Buk, buk, buk. Suara detak jantung bergema di aula seolah-olah Heart of Darkness akan bangun. Kerutan terbentuk di wajah sapi kecil itu ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Jika Raja Kegelapan terbangun sebelum Huang Xiaolong dapat memurnikan teratai kegelapan, dia akan berada dalam masalah. Dia akan berada dalam masalah serius. Ketika Raja Kegelapan telah memasuki jalur iblis di masa lalu, dia telah membunuh sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya agar berhasil mengembangkan seni iblisnya. Jika Raja Kegelapan benar-benar terbangun dan mengamuk, sapi kecil itu tidak yakin dia bisa menghentikannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia mengulurkan kakinya, dan dunia petir terbentuk di sekitar meja pengorbanan. Itu memblokir Heart of Darkness dari menelan energi kegelapan yang dipancarkan oleh Lotus of Darkness. Untuk melindungi dirinya dan menghentikan Heart of Darkness dari kebangkitan, sapi kecil itu harus berusaha keras. Waktu perlahan berlalu Dalam sekejap mata, dua bulan berlalu. Ketika Huang Xiaolong pertama kali kembali ke dunia ilahi dari dunia radians, dia baru saja menembus alam Kaisar Orde Ketiga. Dalam dua bulan yang dia habiskan untuk menyerap energi kegelapan, kekuatannya mencapai puncak alam Kaisar Orde Ketiga awal. Ketika sapi kecil itu menyadari betapa cepatnya kekuatannya meningkat, dia hampir berteriak kaget. Itu adalah kecepatan yang menantang surga. Ketika seseorang mencapai alam Kaisar, menerobos lebih sulit daripada naik ke surga. Meskipun itu jauh lebih mudah daripada menerobos di alam berdaulat, kesulitannya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan. Ada Kaisar yang membutuhkan beberapa ratus ribu tahun untuk mencapai puncak alam Kaisar Orde Ketiga awal dari alam Kaisar Orde Ketiga awal. Beberapa ratus ribu tahun dianggap sangat cepat. Bahkan ada mereka yang membutuhkan waktu beberapa juta tahun untuk memajukan kultivasi mereka. Huang Xiaolong telah menggunakan hanya dua bulan untuk melakukan apa yang Kaisar lain perlukan beberapa juta tahun untuk dilakukan. Tentu saja, salah satu faktornya adalah harta karun asal peringkat tiga. Dengan harta seperti Lotus of Darkness, Huang Xiaolong berhasil memangkas banyak waktu yang dibutuhkan. Tentu saja, tiga ketuhanan tertinggi dan tiga garis keturunan Ark Devil juga merupakan faktor yang sangat penting. Jika seseorang yang memiliki ketuhanan yang dikaitkan dengan kegelapan biasa mencoba menyerap Lotus of Darkness, mereka tidak akan bisa mengejar kecepatan Huang Xiaolong. Hati neraka dan fisik ilahinya juga merupakan alasan dibalik kecepatan peningkatan luar biasa Huang Xiaolong. Kekuatan gabungan dari semua rahasia di tubuh Huang Xiaolong adalah alasan dia bisa melahap Lotus of Darkness dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah lebih dari sebulan berlalu ketika Huang Xiaolong telah mencapai puncak alam Kaisar Orde Ketiga awal, ia memasuki alam Kaisar Orde Ketiga pertengahan. Aura di sekitar tubuh Huang Xiaolong meluas dan menguat saat garis keturunan Ark Devil di tubuhnya menelan energi kegelapan di Lotus of Darkness tanpa henti. Heart of Hell beroperasi dengan kecepatan maksimum karena terus menyedot sebagian besar energi yang berasal dari Lotus. Setahun berlalu dengan cepat, dengan kecepatan Huang Xiaolong dalam melahap energi kegelapan, energi yang keluar dari Lotus of Darkness menjadi semakin tirani. Tekanan yang dialami sapi kecil itu meningkat karena dia harus terus-menerus mengedarkan kekuatan dewa di tubuhnya untuk bertahan melawan sifat korosif energi kegelapan. Huang Xiaolong telah tiba di puncak alam Kaisar Orde Ketiga, dan dia akan menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Saat dia memasuki alam Kaisar Orde Ketiga, dia akan memasuki jajaran ahli alam Kaisar tingkat menengah. Blacklight menyelimuti tubuh Huang Xiaolong. Jantung neraka berdebar kencang di dada Huang Xiaolong. Cahaya yang dipancarkannya beberapa kali lebih menyelaukan dari sebelumnya. Huang Xiaolong terus menyerap energi kegelapan yang berasal dari Lotus of Darkness, dan sebelum dia menyadarinya, empat bulan lagi berlalu. Suatu hari yang cerah, ledakan keras memecah suasana basi saat cahaya gelap di sekitar Huang Xiaolong meletus. Suara letupan datang dari dalam tubuhnya, dan itu terdengar seolah-olah tulangnya patah dan membentuk kembali dirinya sendiri. Pilar cahaya hitam muncul dari kepalanya dan melesat ke langit-langit Aula Istana di atasnya. Saat Huang Xiaolong memasuki alam Kaisar Orde keempat, seluruh istana bergetar di bawah tekanan luar biasa yang dia pancarkan. Ketika dia memasuki jajaran ahli Kaisar Realem tingkat menengah, kekuatan Huang Xiaolong meningkat dengan pesat. Dibandingkan dengan saat dia berada di puncak Realem Kaisar Orde ketiga, dia puluhan kali lebih kuat. Alam Kaisar Orde keempat adalah hambatan yang gagal dilintasi oleh banyak Kaisar Orde ketiga. Bahkan setelah berkultivasi selama beberapa puluh juta tahun, masih banyak ahli yang terjebak di puncak Realem Kaisar Orde ketiga. Ketika sapi kecil itu melihat betapa mudahnya Huang Xiaolong memasuki alam Kaisar Orde keempat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan iri. Demon, dengan kecepatannya, dia mungkin akan mengejarku dalam seribu tahun. Seribu tahun, semakin sapi kecil itu memikirkannya, semakin buruk perasaannya. Getaran menjalar di hatinya. Jika ada yang memberi tahunya bahwa seseorang bisa memasuki alam berdaulat dengan kultivasi satu hingga dua ribu tahun, dia lebih suka percaya bahwa dia bisa menghancurkan tanduknya dengan menabrakkan kepala terlebih dahulu ke dalam balok tahu. Namun, pandangan dunianya terbalik ketika dia melihat Huang Xiaolong. Bahkan jika seseorang mencabut semua rambut di tubuhnya, dia tidak akan meragukan kata-kata mereka. Sayangnya, kecepatan peningkatan Huang Xiaolong mulai menurun setelah ia tiba di alam Kaisar Orde keempat. Ketika sapi kecil itu melihat perubahan kecil itu, dia menghela nafas lega. Terlepas dari apakah kecepatan peningkatan Huang Xiaolong menurun, itu relatif terhadap kecepatan peningkatannya di masa lalu. Dibandingkan dengan orang lain, dia masih meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Saat empat tahun berlalu, Huang Xiaolong menerobos dan memasuki alam Kaisar Orde kelima. Ketika dia akhirnya menerobos, cahaya di sekitar Lotus of Darkness akhirnya mulai redup. Meskipun begitu, itu tidak berhenti memancarkan energi kegelapan. Tiga tahun berlalu, akhirnya, kelopak terluar terlepas sendiri dan memasuki tubuh Huang Xiaolong. Setelah dua bulan, kelopak kedua melakukan hal yang sama. Setelah itu, kelopak ketiga, keempat, dan kelima berubah menjadi aliran cahaya yang memasuki tubuh Huang Xiaolong. Ketika kelopak ke-36 akhirnya memasuki tubuh Huang Xiaolong, cahaya menyelaukan keluar dari tubuhnya, dan teratai mekar di atas kepalanya. Itu memancarkan sinar cahaya yang menyelaukan yang membutakan sapi kecil itu. Hanya setelah sehari teratai mulai memudar, cahaya gelap di sekitar tubuh Huang Xiaolong surut, dan kekuatan melahap dari tiga garis keturunan Ark Devil berhenti. Semuanya kembali normal di aula. Saat dia perlahan membuka matanya, Huang Xiaolong merasakan perubahan di tubuhnya, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan gelombang energi tirani yang terkandung dalam tubuhnya, dan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menyempurnakan Lotus of Darkness, kekuatannya telah meningkat pada tingkat yang luar biasa. Dia telah tiba di puncak realem Kaisar Orde ke-5 dan hanya selangkah lagi untuk memasuki Orde ke-6. Xiaolong, kamu akhirnya bangun. Sapi tua ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara sapi kecil bergema di aula. Percepat, kamu perlu membentuk tubuh untuk Raja Kegelapan dengan energi kegelapan yang terkandung dalam hati nerakamu. Huang Xiaolong berbalik untuk melihat Heart of Darkness, dan dia hampir melompat ketakutan. Gelombang energi kegelapan mengalir keluar dari Heart of Darkness, dan sepertinya akan terbang keluar dari istana. Jika bukan karena penindasan sapi kecil itu, dia takut hati kegelapan sudah menghilang. Cepat, bentuk tubuh. Ketika sapi kecil itu melihat bagaimana Huang Xiaolong menatap hati dalam keheningan yang tercengang, dia berteriak padanya. Jika hati ini meninggalkan meja pengorbanan, Raja Kegelapan mungkin akan bangun dengan sendirinya. Jika itu terjadi, dia mungkin kehilangan kendali dan memulai pembunuhan lagi. Huang Xiaolong tersentak kembali ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia tahu bahwa dia perlu membuat tubuh secepat mungkin, dan dia buru-buru terbang menuju meja pengorbanan. Dia mengaktifkan Heart of Hell sekali lagi, dan jejak energi gelap menghantam meja. Ketika Raja Kegelapan telah membuat meja pengorbanan di masa lalu, dia telah membuat banyak larangan di atasnya. Sekarang setelah pembatasan diaktifkan sepenuhnya, bahkan penguasa Orde Kedua seperti Elan tidak akan dapat menembusnya. Ketika Huang Xiaolong melihat bahwa energinya tidak dapat menembus batasan, pikiran untuk memanggil Aula Surgawi muncul di kepalanya. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, sapi kecil itu mendengus, dan tubuhnya terangkat ke udara. Kakinya menabrak batasan, dan tidak peduli seberapa kuat tampaknya, batasan itu akhirnya hancur. Meskipun meja pengorbanan sangat kokoh, itu hanya ditenagai oleh Heart of Darkness. Tanpa tubuh yang sebenarnya, Heart of Darkness bukanlah tandingan sapi kecil itu. Huang Xiaolong melihat batasan itu hancur, dan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tidak ragu-ragu, dan dia mengedarkan energi kegelapan di hati nerakanya. Kekuatan tak terbatas mengalir menuju Heart of Darkness yang terletak di atas meja pengorbanan. Jantung neraka adalah asal mula kegelapan di neraka. Sekarang setelah menyerap energi kegelapan dari Lotus of Darkness, itu telah menjadi penguasa semua kegelapan. Tidak peduli kekuatan perlawanan dari meja pengorbanan, itu tidak bisa menghentikan energi kegelapan yang datang dari Heart of Hell. Begitu energi dari Heart of Hell turun, ia membungkus dirinya di sekitar Heart of Darkness. Jantung bergetar, dan itu menghancurkan bola energi di sekitarnya. Huang Xiaolong mencoba berkali-kali, tetapi dia gagal melakukan apapun pada hati kegelapan. Biarkan aku membantu. Sapi kecil itu mendengus, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola petir. Bola petir meledakkan energi yang datang dari Heart of Darkness. Energi kegelapan dari Heart of Hell Huang Xiaolong dengan cepat merembes ke Heart of Darkness. Begitu masuk, Huang Xiaolong bisa merasakan kekuatan tirani yang dimiliki Heart of Darkness. Di ruang di dalam Heart of Darkness, energi kegelapan membentuk dunianya sendiri. Apakah ini akumulasi dari Raja Kegelapan sebelum tubuhnya dihancurkan? Ruang di dalam Heart of Darkness terlalu luas. Meskipun Heart of Hell adalah penguasa semua kegelapan, perbedaan kekuatan antara Huang Xiaolong dan Raja Kegelapan terlalu besar. Energi yang bisa dihasilkan Huang Xiaolong dengan Heart of Hellnya seperti setetes air di lautan dibandingkan dengan energi Heart of Darkness. Memaksa maju, Huang Xiaolong mencoba mencari sumber jiwa Raja Kegelapan. Selama dia bisa menaklukkan utas jiwa Raja Kegelapan, dia akan bisa mengendalikan Raja Kegelapan setelah dia dihidupkan kembali. Jika dia membiarkan Raja Kegelapan hidup kembali secara alami, Raja Kegelapan mungkin akan menjadi gila dan menyerang sapi kecil dan dia dengan segera. Hari-hari berlalu saat Huang Xiaolong menjelajahi ruang di dalam Heart of Darkness. Ruang itu benar-benar terlalu besar, dan kerutan perlahan terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Jika dia tidak memikirkan metode lain, dia mungkin tidak dapat menemukan untayan jiwa bahkan jika dia melihat sekeliling selama beberapa tahun. Aku akan mengajarimu metode pencarian jiwa kuno. Sapi kecil menyadari masalahnya, dan dia dengan cepat menemukan solusi. Petir melintas di matanya, dan perlahan memasuki ruang di antara alis Huang Xiaolong. Dia menanamkan teknik itu langsung kepikiran Huang Xiaolong. Setelah dia mencerna cara melakukan teknik itu, Huang Xiaolong buru-buru mencobanya. Energi kegelapan dari Heart of Hellnya mulai berfluktuasi, dan sinar cahaya menembus ruang di Heart of Darkness. Saat Huang Xiaolong mengedarkan teknik tanpa henti, area yang menyala menjadi lebih besar dan lebih besar. Satu mil, dua mil, sepuluh mil. Setelah setengah hari, cahaya meluas hingga radius lebih dari sepuluh juta mil, dan Huang Xiaolong berhasil menemukan untayan jiwa raja kegelapan. Gelombang kebahagiaan menyapu hatinya, dan dia langsung mengunci untayan jiwa. Mengedarkan medium parasit Grand Miss, cahaya ungu menyala di matanya, cacing Grand Miss muncul di telapak tangannya, dan mereka dengan cepat menyatu untuk membentuk naga ungu mini. Mereka menyerbu ke arah untayan jiwa dan membungkusnya dengan erat. Setengah tahun berlalu, tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan meledak dari Heart of Darkness seolah-olah sebuah bintang gelap telah lahir. Vitalitas memenuhi Heart of Darkness. Desahan lega keluar dari bibir Huang Xiaolong. Dengan bantuan sapi kecil itu, dia akhirnya berhasil menaklukkan Heart of Darkness. Cacing nenek yang dia panggil akhirnya menyatu dengan hati. Saat ini, dia tidak perlu lagi takut menghadapi raja kegelapan yang tidak terkendali. Raja kegelapan tidak akan bisa melahapnya setelah bangun. Heart of Darkness berhenti memompat tiba-tiba saat terdiam. Jika ada orang yang lebih lega dari Huang Xiaolong, itu adalah sapi kecil. Dia menyeka keringat di alisnya, dan dia mengeluh, sialan. Sapi tua ini kelelahan. Aku lebih suka bertarung dengan monster tua Lunzuan daripada melakukan ini lagi. Tidak? Tidak, kali ini, kamu harus menghadiahiku dengan benar. Saya ingin seratus botol Angel Soul jadi divine pills. Huang Xiaolong terkekeh dan mengambil seratus botol tanpa ragu sedikitpun. Dia melemparkannya ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Ketika dia melihat betapa mudahnya dia berhasil mendapatkan seratus botol Angel Soul jadi divine pills, senyum sinis muncul di wajahnya. Aku seharusnya meminta dua ratus botol. Huang Xiaolong menatap Heart of Darkness dan mengabaikannya. Meskipun langkah yang paling penting sudah dilakukan, dia tidak bisa gegabuh. Kalau tidak, dia akan menyianyiakan semua usahanya. Dia mengeluarkan satu pil Angel Soul jadi divine dan menelannya, memulihkan kekuatan dewa di tubuhnya. Hanya ketika dia kembali ke kondisi puncaknya, dia mengedarkan energi kegelapan di hati neraka untuk membentuk tubuh Raja Kegelapan. Dengan bantuan Heart of Hell, Heart of Darkness melanjutkan pemukulannya. Sinar cahaya yang cemerlang muncul setiap kali berkontraksi. Dengan Heart of Hell sebagai asalnya, tubuh perlahan terbentuk. Dada terbentuk pertama, diikuti oleh tengkorak, dan lengannya terbentuk selanjutnya. Saat tubuh perlahan terbentuk, kakinya tumbuh untuk melengkapinya. Tubuh sempurna yang memancarkan tekanan tak terbatas muncul di hadapan duo pria dan sapi itu. Tubuh yang muncul adalah tubuh yang dimiliki Raja Kegelapan di masa lalu. Huang Xiaolong telah menggunakan ingatan di hati kegelapan untuk membangun tubuh yang sama persis dengan Raja Kegelapan sebelumnya. Ketika tubuh akhirnya selesai, untayan jiwa muncul dan memasuki pikiran Raja Kegelapan. Setelah beberapa saat, Raja Kegelapan perlahan membuka matanya. Begitu mereka terbuka, dunia jatuh ke dalam kegelapan sekali lagi. Dunia hanya kembali ke bentuk aslinya setelah sepuluh napas waktu. Bangkit perlahan dari meja pengorbanan, Raja Kegelapan menyapu pandangannya untuk menatap sapi kecil itu. Cahaya dingin melintas di antara mereka. Sapi Azure leluhur tua, meskipun dia berada di bawah kendali Huang Xiaolong, dia bisa mengingat semua yang telah terjadi di masa lalu. He hei, bocah kecil, kenapa kamu terlihat seperti sedang menderita sembelit? Mari kita lihat, kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak menyambutku dengan senyuman? Sapi kecil itu merasakan sudut bibirnya melengkung ke atas, dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. 2020